Menyaksikan badai petir Wang Chen yang menyelimuti Patriark Gunung Sainte, kedua orang dikejauhan melebarkan mata mereka karena marah. Ini adalah jebakan Wang Chen. Seberapa mengerikankah badai petir itu? Sekarang Patriark Gunung Sainte telah memasuki badai petir, bagaimana dia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, mereka berdua meraung keras. Ledakan. Namun, apa gunanya oman mereka? Saat mereka mengaum, badai Wang Chen meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Gelombang udara yang mengerikan meledak, dan dalam sekejap mata, ribuan sambaran petir melintasi langit dan bumi. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang menginjak-injak, dan ribuan binatang buas menggigit. Ah! Jeritan yang menyayat hati datang dari awan petir. Semburan asap tebal dan suara gemuruh terus berlanjut. Harus diketahui bahwa badai petir Wang Chen telah memadatkan energi yang sangat besar. Saat ini, Wang Chen pasti berada dalam kondisi puncaknya. Darahnya mendidih, membuat kekuatan Wang Chen sangat kuat. Dia sepenuhnya memobilisasi energi dunia kecil dalam dantiannya, menggabungkan kekuatan lima elemen, energi suci, dan kekuatan bintang. Langkah seperti itu tidak kalah kuatnya dengan kemampuan ilahi yang hebat. Darah menyembur kemana-mana. Di tengah jeritan yang menyayat hati, sosok yang terbungkus petir terlempar ratusan meter jauhnya dalam sekejap mata. Asap hitam mengepul di sekelilingnya, dan tidak ada satupun daging utuh yang terlihat. Patriark Gunung Sainte sekarat di bawah serangan badai petir Wang Chen. Jiwa ilahinya hampir hancur. Ah, Wang Chen, kamu bajingan. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Melihat pemandangan ini, dua ahli Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga yang tersisa dikejauhan memperlihatkan ekspresi putus asa. Berapa lama waktu telah berlalu? Sudah kurang dari seperempat jam sejak mereka memasuki Aula Sage 9 Surga, kan? Namun, dalam waktu seperempat jam yang singkat ini, mereka merasa seolah-olah telah memasuki neraka. Kedelapan belas arhat itu seperti ular piton yang melingkar menjadi formasi ular. Kepala dan ekor mereka terhubung, dan mereka terus berubah. Hal ini telah menyebabkan mereka terjerumus ke dalam situasi di mana mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Setelah itu, Wang Chen membunuh seniman bela diri terlemah yang telah melalui sembilan siklus kultivasi ulang dalam satu gerakan. Di bawah pengejaran Wang Chen, pembangkit tenaga listrik pada tahap awal penanaman kembali sembilan kali tidak dapat menahan sama sekali. Sekarang, Wang Chen telah membunuh penatua gunung Sainte, yang telah dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Empat dari mereka telah memasuki Aula Sage 9 Surga, dan sekarang dua di antaranya telah jatuh. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dua orang lainnya tidak merasa putus asa? Huh, melangkah terlalu jauh. Bahkan jika aku bertindak terlalu jauh sekarang, apa yang dapat kamu lakukan? Mendengarkan jeritan menyayat hati dari dua ahli yang tersisa, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Sekarang, giliranmu. Kemudian, Wang Chen mengubah topik pembicaraan, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Seniman bela diri di tahap tengah budidaya kembali sembilan kali yang telah diledakkan berada di ambang kematian. Dia pasti tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Dan itu karena Wang Chen telah menunjukkan belas kasihan. Tahap tengah penanaman kembali sembilan kali. Orang seperti itu sudah cukup untuk menggantikan seorang arhat. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Dalam hal ini, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Ada pun dua orang yang tersisa. Sekarang giliran mereka, Wang Chen mengalihkan perhatiannya kedua orang ini. Membunuh. Memikirkan hal ini, sambil meraung, sosok Wang Chen melesat seperti pedang tajam. Astaga! Pada saat yang sama ketika sosok Wang Chen keluar, formasi arhat sekali lagi beroperasi dengan gila-gilaan. Delapan belas sosok emas saling bersilangan, memisahkan dua ahli yang tersisa dari depan dan belakang. Jelas sekali, Wang Chen bermaksud menghancurkannya satu per satu. Target pertama Wang Chen adalah tahap tengah penanaman kembali di Gunung Sainteh sebanyak sembilan kali, yang hampir mencapai tahap akhir penanaman kembali sebanyak sembilan kali. Di antara keempat orang tersebut, kekuatan orang ini bisa dikatakan yang terkuat kedua. Namun, selama dia tidak melangkah ke tahap akhir dari penanaman kembali sembilan kali, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, apa yang perlu ditakutkan? Belum lagi dia terjebak dalam formasi arhat. Dengan meninggalnya kedua rekan mereka, kekuatan besar formasi arhat pun terungkap. Tekanan besar langsung menekan prajurit itu, membuatnya lelah menghadapinya. Pada saat ini, ketika Wang Chen datang untuk membunuh, bagaimana mungkin tahap tengah penanaman kembali Gunung Sainteh sembilan kali ini memiliki kekuatan untuk melawan. Pedang pemadam matahari. Wang Chen meraung panjang, dan senjata Yuan Power di tangannya tersapu. Suosh, suosh, suosh. Itu seperti matahari, bulan, dan bintang. Puncak setinggi seribu meter itu sepertinya telah berubah menjadi naga raksasa. Ia membuka mulutnya, mekar dengan cahaya tak berujung, meledak dengan momentum tak berujung, dan menebas ke arah prajurit di tahap tengah penanaman kembali sembilan kali. Pada saat ini, para dewa dan iblis dari sembilan surga mulai gemetar. Tidak. Kecepatan Wang Chen sangat cepat. Melihat pedang Wang Chen menyapu di depannya dalam sekejap, prajurit itu menunjukkan ekspresi ngeri. Di bawah energi pedang yang menakutkan, murid patriark Gunung Sainte tiba-tiba menyusut. Ekspresi putus asa muncul di matanya. Itu benar. Pada saat ini, dia tidak bisa memisahkan diri sama sekali. Kekuatan domen Wang Chen jauh melampaui imajinasinya. Bahkan dengan kekuatannya di tahap tengah budidaya ulang sembilan kali, dia sudah lelah berurusan dengan hanya setengah dari energi formasi. Bisa dibayangkan betapa menantangnya domen yang digunakan Wang Chen saat ini. Sekarang, Wang Chen langsung menyerang, dan kemampuan ilahinya melonjak seperti angin dan guntur. Bagaimana hal ini tidak membuat lelaki tua itu merasa ketakutan dan putus asa. Orang tua, yang terjerat oleh arhat, hanya bisa menyaksikan senjata dewa itu jatuh. Enyah. Di bawah ancaman kematian, Patriark Gunung Sainte bahkan berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Bang, bang, bang. Saat lelaki tua itu hendak memblokir pedang Wang Chen, beberapa suara benturan terdengar. Para arhatlah yang mengepung orang tua itu, memanfaatkan kesempatan ini. Engah. Setelah dipukul beberapa kali berturut-turut, lelaki tua itu memuntahkan darah dan tubuhnya gemetar. Produk. Di saat yang sama, Wang Chen menyerang dengan senjata panjangnya. Ding. Di tengah suara yang tajam, senjata ilahi di tangan Patriark Gunung Sainte meraung. Itu menarik aliran cahaya dan langsung dikirim terbang. Bagaimana dia, yang terluka parah, bisa melawan pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Poci. Senjata ilahi itu terbang dan darah berceceran. Senjata panjang Wang Chen menembus tubuh lelaki tua itu seperti pisau panas menembus mentega. Ah. Mata lelaki tua itu melebar saat dia menjerit kesakitan. Tidak. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh lelaki tua itu membeku dan menatap Wang Chen yang muncul di depannya. Dia menunduk untuk melihat senjata panjang yang menembus tubuhnya. Dia merasakan jiwanya runtuh dan hidupnya memudar. Kata lelaki tua itu dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi kengganan. Benar, dia tidak mau. Dengan identitasnya, semua orang di Gunung Sainte memanggilnya sebagai Patriark. Betapa mulia dan mulianya dia di masa lalu. Siapa sangka dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Wang Chen. Di depan Wang Chen, dia sebenarnya tidak bisa menolak sama sekali. Bagaimana orang tua itu mau menerima ini? Penglihatannya berangsur-angsur kabur, dan sedikit keputusasaan muncul di wajah lelaki tua itu. Dia sudah menebak awalnya, tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Kematian. Mungkinkah dia benar-benar akan mati? Poci. Samar-samar, lelaki tua itu melihat Wang Chen mencibir sambil mengeluarkan senjata ilahi. Dia melihat darahnya berceceran ke langit, berubah menjadi hujan darah. Bang. Tubuhnya bersandar ke belakang, dan dia terjatuh ke tanah tak terkendali. Satu Gerakan. Hanya dengan satu gerakan dan bantuan formasi arhat, Wang Chen mengalahkan Patriark Gunung Suci, yang berada di tahap tengah dari sembilan siklus budidaya ulang, dan bahkan mendekati tahap akhir dari sembilan siklus budidaya ulang. Aku akan membiarkanmu hidup, dan kamu akan menjadi arhatku. Melihat lelaki tua yang jatuh ke tanah dan hampir kehilangan kesadarannya, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Saat berikutnya, Wang Chen menyingkirkan senjata panjangnya dan menoleh untuk melihat medan perang di kejauhan. Di sana, hanya tersisa satu orang tua. Dia adalah seorang seniman bela diri yang telah menjalani sembilan tahap budidaya ulang. Dia juga musuh terkuat Wang Chen saat ini. Tanpa kuil sage sembilan surga, bahkan jika Wang Chen kuat, dia tetap tidak akan mampu melawan artis bela diri tingkat ini. Tapi sekarang, sekarang, dalam formasi arhat, Wang Chen memenuhi syarat untuk bertarung melawan artis bela diri yang kuat. Wang Chen bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Sekarang giliranmu. Melihat lelaki tua itu, Wang Chen mendengus. Wang Chen, datang, bertarunglah denganku. Para arahat terjerat dan terus-menerus merespons, tidak mampu melepaskan diri. Menyaksikan ketiga temannya dikalahkan oleh Wang Chen satu demi satu, lelaki tua terakhir juga menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Mengalahkan, kekalahan total. Ini adalah hasil yang tidak pernah dibayangkan oleh orang tua itu. Melihat Wang Chen di depannya, lelaki tua itu sudah mengertakkan gigi. Jika dia terus kelelahan seperti ini, niscaya dia akan mati. Sekarang, dia tidak diragukan lagi sangat ingin bertarung dengan Wang Chen. Bertarung denganmu. Mau mu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, senyuman muncul di sudut mulut Wang Chen. Sembilan tahap budidaya ulang. Kalau begitu mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan dalam formasi arhat ini. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mencubit jimat di tangannya dan berteriak keras. Produk. Dengan mendengus dingin, dunia berubah warna. Ke-18 arhat memusatkan kekuatan mereka dan menyapu ke arah lelaki tua itu. Angin dan awan berubah. Sebelumnya, 18 arhat terbagi menjadi empat dan berubah menjadi beberapa formasi kecil, namun mereka masih mampu menjebak lelaki tua itu di dalamnya, apalagi sekarang. Setiap arhat menunjukkan kekuatan yang cukup saat ini. Ke-18 arhat bekerja sama satu sama lain, selalu berubah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, pertempuran menjadi sangat sengit. Raungan tumpul terdengar satu demi satu. Seluruh Aola Sageh 9 surga terguncang dalam pertempuran seperti itu. Ah, istirahatlah untukku. Ke-18 arhat bergabung, tekanannya luar biasa besarnya. Tidak menyangka formasi arhat begitu kuat, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Wang Chen, pria tercela ini, apakah dia tidak berani bertarung denganku? Kemarahan di hatinya melonjak ke langit. Menghadapi keterikatan para arhat, lelaki tua itu menjadi gila. Memikirkan kekuatannya di tahap akhir kultivasi ulang sembilan kali, kapan dia pernah merasa begitu malu. Po Chi. Di tengah suara gemuruh, lelaki tua itu memuntahkan seteguk esensi darah, dengan gila-gilaan mendesak energi. Jelas sekali, Wang Chen ingin menggunakan formasi arhat untuk menahannya, dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuhnya. Mengetahui hal ini, bagaimana orang tua itu bisa memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia tidak takut pada Wang Chen, tetapi formasi arhat ini membuat tangan dan kakinya terikat. Dia harus menghancurkan formasi arhat ini. Bahkan lelaki tua itu harus mengakui bahwa formasi arhat di depannya sungguh kuat. Jika dia tidak bisa menghancurkan formasi arhat, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen? Sayangnya, dilihat dari situasi saat ini, hampir mustahil baginya untuk menembus formasi arhat dengan kekuatannya saat ini. Hanya dengan menstimulasi esensi darahnya dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim barulah ada secerca harapan. 3192 Energi meletus dengan dahsyat. Sinar cahaya biru, seperti cahaya langit, menutupi seluruh aulasage sembilan surga. Dengan stimulasi esensi darah, sisa ahli tahap akhir yang telah diolah kembali sembilan kali, momentumnya mencapai puncaknya. Ledakan. Dengan pukulan, waktu dan ruang terdistorsi, dan seluruh aulasage sembilan surga tiba-tiba bergetar. Membunuh. 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 Serangkaian raungan datang, wajah lelaki tua itu tampak garang. Kecepatannya sangat cepat, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan dengan teknik gerakan misterius, dia berkedip dan berkeliaran di sekitar pengepungan banyak arhat. Langit penuh bayangan, dan pertempuran sepertinya terjadi di mana-mana. Ini jelas merupakan pertarungan yang mempesona. Bang. Dalam waktu singkat, ratusan gerakan terjadi. Akhirnya, dengan raungan yang tumpul, seorang arhat diledakan oleh lelaki tua itu. Membunuh. Saat arhat dikirim terbang, lelaki tua itu sepertinya telah menemukan terobosan. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan senjata ilahi terkondensasi di tangannya. Dengan suara gemuruh, senjata suci lelaki tua itu ditekan. Pagoda penakluk setan. Ini adalah senjata ajaib yang ampuh dari era kuno. Dengan aktifasi lelaki tua itu, pagoda penakluk iblis menjelma menjadi gunung dan sungai, seolah menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ledakan. 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 Serangkaian raungan datang, bahkan delapan belas arhat tampak malu di bawah pagoda penakluk iblis. Dalam sekejap mata, mereka sepertinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hahaha. Wang Chen, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pagoda penakluk iblis ini adalah harta karun kuno, saya tidak percaya susunan Anda dapat menghancurkan pagoda penakluk iblis ini. Melihat pagoda penakluk iblis menekan delapan belas arhat, lelaki tua itu, yang matanya sudah memerah, tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya, dia merasa begitu hangat, dan untuk pertama kalinya, dia berada di atas angin di depan Wang Chen. Harta yang sangat kuat. Melihat pagoda penakluk iblis, melihat delapan belas arhat ditekan, Wang Chen menyipitkan matanya, dan ekspresinya menjadi serius. Pagoda penakluk setan, itu adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah gaya bertarung lelaki tua ini. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasi saat ini, dia pasti menggunakan teknik rahasia terlarang, bukan. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua itu tidak hanya menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan energinya sendiri. Dia sebenarnya membakar kekuatan hidupnya untuk mengaktifkan kekuatannya sendiri. Dengan bantuan pagoda penakluk iblis, kekuatan lelaki tua itu hampir mencapai tingkat yang baru. Pada saat ini, kekuatan bertarung lelaki tua itu sebanding dengan ahli puncak yang telah dikultifasikan ulang sebanyak sembilan kali. Tampaknya formasi delapan belas arhat hanya dapat membatasi seniman bela diri yang berada di bawah puncak budidaya ulang ke sembilan. Akan sedikit berat bagi mereka yang telah mencapai puncak budidaya ulang ke sembilan. Delapan belas kota arhat secara bertahap menunjukkan batas keruntuhan, yang juga membuat Wang Chen mengetahui secara kasar batas formasi delapan belas arhat. Meski begitu, Wang Chen tetap bersemangat. Untuk dapat menekan seniman bela diri di bawah puncak sembilan budidaya ulang. Ini berarti bahwa dengan formasi arhat, meskipun kekuatan tempur Wang Chen saat ini berada di tahap tengah dari sembilan budidaya ulang, begitu berada di dalam olah petapa sembilan surga, di bawah puncak sembilan budidaya ulang, Wang Chen tidak akan terkalahkan. Ini lebih mendominasi dan menakutkan dari yang dibayangkan Wang Chen. Bahkan dengan bantuan formasi arhat, jika saya mengerahkan seluruh kekuatan saya, saya harus mampu bersaing dengan seorang ahli bela diri yang telah dikultifasi kembali sebanyak sembilan kali, bukan? Jika saya menggunakan teknik langit membelah bumi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Aku ingin melihat apakah aku bisa membunuhmu sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Teknik langit membelah bumi. Memobilisasi semua energi di tubuhnya, Wang Chen tidak lagi mempedulikan apapun dan sekali lagi menggunakan teknik langit membelah bumi. Ini adalah kedua kalinya Wang Chen menggunakan gerakan yang menantang surga ini. Namun, selama dia bisa membunuh musuh di depannya, apa semua ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak menahan diri. Buah-buahan. Teknik langit membelah bumi telah dibuat, dan seluruh Aula Saga Sembilan Surga tiba-tiba bergetar. Tampaknya dalam sekejap, Aula Saga Sembilan Surga telah mencapai batasnya. Cahaya kekacauan utama menyelimuti dunia, dan seluruh dunia menjadi buram. Seluruh Aula Saga Sembilan Surga tampaknya telah kembali ke era kekacauan. Produk. Pukulan Wang Chen datang dari kegelapan, menembus kegelapan dan menuju fajar. Cahaya bersinar di mana-mana. Saat ini, Wang Chen adalah bintang paling terang di dunia, dan juga satu-satunya bintang. Dao Surgawi berada dalam kekacauan, dan Dao Besar lahir, membuka dunia. Produk. Pukulan ini, teknik langit membelah bumi, tidak dapat dihentikan. KKK. Kemanapun pukulan itu lewat, aura yang dikeluarkan oleh pagoda penakluk iblis mulai runtuh. Wang Chen bergerak maju dengan momentum yang tak terbendung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Wang Chen, trik apa yang kamu mainkan? Bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui jurus sekuat itu? Ini, ini adalah gerakan yang bukan milik dunia ini. Mengubah dunia menjadi kekacauan utama, membuka kembali kekacauan utama, membuka dunia. Ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Melihat dunia berubah, merasakan aura yang terkandung dalam pukulan Wang Chen, melihat cahaya pagoda penakluk iblis langsung ditekan, dan merasakan pagoda penakluk iblis bergetar, ekspresi lelaki tua dengan senyum gila di wajahnya menegang. Bagaimana ini bisa terjadi? Guncangan di hati lelaki tua itu telah mencapai titik ekstrim. Pada saat ini, serangan yang dilancarkan Wang Chen sungguh tidak terbayangkan. Apakah ini sebuah gerakan yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang yang murni? Ini adalah jurus yang bahkan ahli Dewa Langit pun tidak bisa kuasai, bukan? Mengubah dunia menjadi kekacauan besar. Ini adalah teknik langit membelah bumi. Inilah yang dilakukan Dewa Leluhur saat itu. Bagaimana mungkin Wang Chen? Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Di tengah keterkejutan yang tak ada habisnya, lelaki tua itu tidak lagi peduli dengan hal lain saat dia melihat pukulan Wang Chen yang seperti bintang meledak ke arahnya. Bagaimana dia bisa duduk diam dan menunggu kematian? Bagaimana dia bisa menyerah tanpa melakukan perlawanan? Minggir Orang tua itu meraung dengan ganas saat dia mengeluarkan segel jimat dan dengan panik mengaktifkan pagoda penakluk iblis. Produk Seteguk esensi darah lainnya diludahkan dan disebarkan ke pagoda penakluk iblis. Saat seteguk esensi darah dimuntahkan, pagoda penakluk iblis tiba-tiba bergetar. Cahaya redup itu menyala sekali lagi, seolah-olah menahan rasa takutnya. Dengan suara siulan, pagoda penakluk iblis meledak ke arah Wang Chen. Dunia terdiam saat ini. Saat ini, yang bisa dilihat hanyalah baju besi berat di antara dua bintang. Huff! Perjuangan menjelang kematian. Melihat pagoda penakluk iblis bersiul ke arahnya sekali lagi, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Berhenti di sana. Daripada memilih untuk menghadapinya secara langsung, Wang Chen terus meningkatkan aura teknik langit membelah bumi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengaktifkan formasi arahat untuk memblokir kekuatan pagoda penakluk iblis. Meskipun teknik langit membelah bumi sangat kuat. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa dia hanya menggores permukaan teknik langit membelah bumi. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, itu pasti tidak cukup untuk membuat teknik langit membelah bumi tak terkalahkan. Dengan teknik langit membelah bumi yang saat ini dapat ditampilkan Wang Chen, mungkin masih ada harapan baginya untuk membunuh ahli tahap akhir yang telah dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Namun, lelaki tua itu kini telah meningkatkan kekuatannya ke puncak hampir sembilan budidaya ulang. Dengan kekuatan seperti itu, akan terlalu sulit bagi Wang Chen untuk membunuhnya. Namun, Wang Chen tidak takut sama sekali. Karena dia masih memiliki formasi arahat. Ketika para arahat ini beroperasi, bagaimana kekuatan yang dapat mereka keluarkan bisa diremehkan. Di bawah desakan Wang Chen, 18 arahat, yang awalnya menjebak lelaki tua itu dalam formasi, langsung berubah menjadi aliran cahaya. Sebelumnya, para arahat ini ditekan oleh pagoda penakluk iblis, dan Wang Chen memiliki kesempatan untuk meledakkan teknik langit membelah bumi. Sekarang, untuk melawan teknik langit membelah bumi, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan pagoda penakluk iblis, yang memberi arahat kesempatan untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa dengan tambahan Wang Chen, dia dan formasi arahat saling melengkapi. Itulah alasan mengapa kekuatan formasi arahat dimaksimalkan. Dong-dong-dong. Aliran cahaya menghantam pagoda penakluk iblis dengan keras. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi penuh kekerasan. Angin bertiup kencang, dan ombak besar membubung ke langit. Seluruh dunia primal chaos berubah menjadi ganas. Serangkaian raungan nyaring, seperti bunyi bel besar, mengguncang seluruh dunia. Setiap kali bel berbunyi, Aula Suci Sembilan Surga bergetar, dan retakan muncul. Dan setelah setiap bel berbunyi, cahaya pagoda penakluk iblis menjadi sedikit lebih lemah. Delapan belas bunyi bel meledak satu demi satu, dan momentum pagoda penakluk iblis menjadi sangat lemah. Istirahatlah untukku. Pada saat ini, teknik langit membelah bumi milik Wang Chen telah mencapai pagoda penakluk iblis. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, seolah-olah dunia telah meledak, dan suara gemuruh datang. Kali ini, seluruh dunia seakan-akan terbalik. Saat kekuatan teknik langit membelah bumi benar-benar meletus, seluruh dunia yang kacau balau meledak. Untuk sesaat, dunia berubah, Dao Surgawi disusun kembali, dan Dao Agung terlahir kembali. Retak-retak-retak. Dunia berubah, dan kekuatan mengerikan yang dihasilkan menyebabkan pagoda penakluk iblis bergetar hebat, seolah-olah menemui sesuatu yang menakutkan, dan tiba-tiba meredup. Retak-retak-retak. Dengan ledakan suara yang tajam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pagoda penakluk iblis. Retakan itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, retakan tersebut tidak lagi berada di pagoda penakluk iblis. Tidak. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu meraung ngeri. Produk. Namun, apa gunanya oman lelaki tua itu saat ini? Di tengah suara gemuruh, tidak peduli berapa banyak energi yang didesak lelaki tua itu, itu tidak berguna. Saat dunia benar-benar terbuka, pagoda penakluk iblis tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Puff. 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 Darah menyembur deras, dan tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Produk. Di tengah jeritan, tubuh lelaki tua itu terlempar ratusan meter jauhnya. Saat gelombang udara yang kuat menyapu, semua tulang di tubuhnya patah, dan dagingnya roboh. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya telah berumur puluhan tahun dalam sekejap. Wajahnya penuh kerutan, dan dia tampak seperti bisa berubah menjadi abu kapan saja. Secara khusus, pagoda penakluk iblis, harta hidupnya, telah dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen, yang hampir merobek jiwa ilahi orang tua itu menjadi berkeping-keping. Ditambah dengan life ignition sebelumnya dan stimulasi blood essence, lelaki tua itu hampir berada di ujung tali. Hua. Saat gelombang udara terakhir keluar, dunia akhirnya menjadi tenang. Aula sage sembilan surga, yang awalnya sangat megah, kini berantakan total setelah serangan Wang Chen. Astaga. Sosok delapan belas arhat berkedip-kedip, dan mereka segera mengambil kendali atas lelaki tua yang berada di ambang kematian. Engah. Pada saat ini, sosok Wang Chen berhenti, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sedikit pucat. Langkah ini, membelah langit dan bumi, hampir mendorong Wang Chen ke batas kemampuannya. Tapi, ini akhirnya berakhir. Merasakan rasa sakit yang merobek di tubuhnya, Wang Chen tertawa. Meskipun Wang Chen saat ini sangat jelas tentang betapa malunya dia, dan betapa lemahnya dia. Tapi, itu tidak jadi masalah, bukan? Dia menang. Karena lelaki tua itu, yang telah dikultivasi ulang sembilan kali, terluka parah, Wang Chen tahu bahwa dia telah menang lagi. 3.193 Satu lawan empat, kemenangan total. Melihat lelaki tua terakhir yang terluka parah dan terlempar, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Meski wajahnya pucat, mata Wang Chen bersinar terang saat ini. Tidak diragukan lagi ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, dengan bantuan domain seribu binatang, Wang Chen sendiri bertarung melawan lebih dari 10 pembudidaya kuat dan menang. Dia tidak begitu bersemangat seperti sekarang. Lagi pula, dalam pertempuran sebelumnya, berapa banyak prajurit yang dihadapi Wang Chen yang kuat. Tapi kali ini, kali ini, ada seorang ahli dalam tahap akhir budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Seorang ahli dalam tahap akhir budidaya ulang sembilan kali sudah pasti cukup untuk disebut sebagai ahli terbaik di medan perang. Jika berada di dunia luar, Wang Chen pasti akan sulit dikalahkan. Tapi sekarang, Wang Chen telah melukainya dengan serius. Kemenangan seperti ini adalah yang paling gemilang. Aula Petapa Sembilan Surga, 18 Arhat, Formasi Arhat. Sangat kuat. Memikirkan pertempuran ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Formasi Arhat meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya Wang Chen benar-benar memobilisasi formasi Arhat yang lengkap. Dan formasi Arhat tidak mengecewakan, membawa efek yang mengejutkan bagi Wang Chen. Satu formasi Arhat menjebak dua orang pencaksilat pada tahap tengah latihan ulang sebanyak sembilan kali, satu pada tahap awal latihan ulang sebanyak sembilan kali, dan satu pada tahap akhir latihan ulang sebanyak sembilan kali. Apakah ini tidak cukup untuk dibanggakan? Kita harus tahu seberapa kuat Wang Chen sekarang. Seseorang harus mengetahui seberapa kuat para Arhat ini sekarang. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya ketika Wang Chen mendorong formasi Arhat secara ekstrim suatu hari nanti. Bahkan sekarang, dengan kekuatan formasi Arhat saya, saya pasti memenuhi syarat untuk bertarung melawan seorang seniman bela diri di puncak kultivasi ulang sembilan kali. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen memiliki penilaian baru mengenai efektivitas tempurnya. Di dunia luar, Wang Chen sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah tahap akhir budidaya ulang sembilan kali, tetapi di Aula Saga Sembilan Surga, Wang Chen adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah puncak budidaya ulang sembilan kali, dan dia adalah bahkan cukup kuat untuk melawan puncak budidaya ulang sembilan kali. Tuan Muda Ketiga, apakah kekuatanmu telah melampaui level ini? Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika aku bertemu dengan dirimu yang sebenarnya, aku mungkin masih bisa melakukan perlawanan. Ketika dia memikirkan kehebatan bertarungnya sendiri, hal pertama yang terlintas di benak Wang Chen adalah musuh terbesarnya, Tuan Muda Ketiga. Tubuh utama Tuan Muda Ketiga telah bergerak untuk membunuhnya. Wang Chen sudah menerima berita itu. Jika Wang Chen pernah bertemu dengan tubuh asli Tuan Muda Ketiga di masa lalu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mundur dan melarikan diri demi hidupnya. Tapi sekarang? Sekarang, dia mungkin bisa melakukan perlawanan. Dengan formasi arhat, kemajuan Wang Chen tidak diragukan lagi terlihat jelas. Fiuh! Setelah berpikir sejenak, Wang Chen menghela nafas panjang puas. Sayangnya, mengaktifkan formasi arhat menghabiskan banyak energi. Apalagi kali ini, saat saya menggunakan genesis splitter lagi, seluruh meridian di tubuh saya terguncang. Dalam waktu singkat, saya harus menanggung beban seperti itu dua kali berturut-turut. Sekarang, situasi saya tidak optimis. Merasakan situasinya saat ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Situasi tubuhnya tidak optimis. Dengan 18 arhat mengawasi tiga orang yang terluka parah, dengan 18 arhat menekan mereka, orang-orang ini pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Untungnya, situasi di dunia luar berangsur-angsur membaik, saya masih membutuhkan waktu untuk pulih. Situasinya sendiri sangat buruk, jelas tidak bisa terus berjuang. Namun, Wang Chen masih memiliki dunia semesta, yang merupakan aset terbesarnya. Setelah menganalisis situasi saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan langsung memasuki dunia semesta untuk berkultivasi dan memulihkan. Di dunia luar, masih banyak hal yang menunggu untuk ditangani Wang Chen, dia tidak bisa menunda terlalu banyak. Hujan darah, dan darah mengalir seperti sungai. Kota Kian telah lama hancur. Dua per tiga kota terlibat dalam perang ini. Asap tebal mengepul, dan debu memenuhi langit. Seluruh kota Kian mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pertempuran terlihat di mana-mana. Raungan dan tangisan pembunuhan terdengar satu demi satu. Seluruh dunia ini sepertinya telah berubah menjadi neraka Shuro. Di dunia semesta, sementara Wang Chen memanfaatkan waktu untuk pulih, perang di dunia luar juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Anggota badan dan mayat yang patah terlihat di mana-mana, dan langit sudah berwarna merah darah. Pertempuran yang hebat. Cek cek cek, Gunung Sainte. Mungkin tidak bisa dibandingkan dengan perang para dewa dan iblis, tapi dalam ribuan tahun ini, setelah perang para dewa dan iblis, ini pasti perang yang paling gila, bukan? Harus. Bahkan di abad pertengahan dan kuno, belum pernah ada perang yang begitu gila dan intens. Keluarga Wang, Aliansi Pembunuhan Surga, Paviliun Pembunuh Naga, Gunung Sainte, ini adalah empat kekuatan besar di dunia. Dalam perang yang kacau balau, entah berapa banyak nyawa yang akan hilang. Melihat pemandangan yang seperti medan perang di Surah, puluhan ribu meter dari kota Kian, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran itu menghela nafas. Kegembiraan sebelumnya telah berubah menjadi keterkejutan, dan sekarang, hati orang-orang ini menjadi lebih berat. Pembantaian berlanjut. Setelah perang ini, siapa yang tahu berapa banyak lagi jiwa mati yang akan ditambahkan ke dunia ini? Belum lagi hilangnya empat kekuatan besar. Fakta bahwa kota Kian terlibat dalam perang saja, berapa banyak orang yang hilang di kota Kian yang tertinggal. Ini adalah kerugian terbesar. Dalam perang ini, mungkin tidak kurang dari 10 ribu orang di kota Kian yang terlibat dalam perang ini, dan pada akhirnya, mereka akan dikorbankan dengan sia-sia. Saat para dewa bertarung, hantu kecil menderita. Mungkin itulah masalahnya. Bagaimana mungkin hati orang tidak berat? Tapi, sepertinya perang akan segera berakhir. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, dan keluarga Wang serta aliansi pembunuhan surga bahkan berada di atas angin. Saya tidak menyangka aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang bisa mencapai hasil seperti itu. Sebelumnya, ketika aliansi pembunuhan surga akan runtuh, Wang Chen lah yang dengan paksa menarik mereka kembali ke tebing dengan kekuatannya sendiri. Kemunculan keluarga Wang lah yang memungkinkan mereka melarikan diri dari kesulitan. Orang kedua dari pavilion pembunuh naga, Penatua Kiyu, memimpin sejumlah besar orang untuk memberontak melawan pavilion pembunuh naga. Perubahan malaikat maut, inilah alasan utama mengapa pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte berada dalam posisi pasif. Jika ini terus berlanjut, kecuali ada kesempatan, Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga akan berada dalam bahaya. Dengan berat hati, semua orang dipenuhi dengan emosi saat mereka melihat medan perang yang kacau balau. Saat Wang Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk sekali lagi menyegel empat ahli absolut di wilayahnya, saat keluarga Wang menyerang, dan saat Penatua Kiyu dan malaikat maut berpindah pihak, situasi medan perang saat ini secara bertahap menjadi jelas. Melihat Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga secara bertahap ditekan, ini membuat orang semakin terdiam. Sepertinya nasib kedua tanah suci ini telah benar-benar berakhir. Kecuali Kelin atau Li Xiong bisa melepaskan diri dan kembali. Faktanya, jika yang mulia Xuan Yu kembali, atau jika orang yang bertarung dengan Wu Qingzue di belakang kota Kian dapat melepaskan diri dan membalikkan keadaan. Jika tidak. Tentu saja, jika para ahli terkemuka dari keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance melepaskan diri mereka terlebih dahulu. Konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Wang Chen.Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Satu lawan empat. Kali ini, mereka berempat adalah pakar terkenal. Benarkah? Di antara mereka, bahkan ada ahli tahap akhir yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Bagaimana Wang Chen bisa melawannya? Huff. Wang Chen ini hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sombong dan bodoh. Jika Wang Chen meninggal, apakah keluarga Wang akan langsung runtuh? Saat memikirkan Wang Chen, banyak dari mereka yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan menjadi gelisah. Wang Chen. Hari ini, Wang Chen benar-benar mempesona. Pertama, dia membunuh Teng Wu Chen. Kemudian, dia bertarung melawan puluhan ahli sendirian dan meraih kemenangan besar. Kemudian, dia memaksa yang mulia Suanyu mundur. Harus dikatakan bahwa Wang Chen ini cukup mempesona hingga membuat orang takut. Sayangnya, tidak banyak orang yang optimis dengan peluang Wang Chen kali ini. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, apakah Wang Chen masih bisa kuat sampai akhir? Terlebih lagi, empat pembangkit tenaga listrik yang diatemui kali ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang sesuai dengan namanya. Wang Chen ditakdirkan. Wang Chen, Huff, Anda tidak jauh dari kematian. Saat semua orang berdiskusi tentang Wang Chen, seorang pria berjubah hitam di antara penonton mengungkapkan sedikit kebencian di matanya saat dia mengertakkan gigi dan bergumam. Niat membunuh muncul di matanya. Jelas sekali bahwa pria itu sangat membenci Wang Chen. Tidak peduli hasil pertempuran ini, Wang Chen, kamu akan mati di tanganku. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Seolah dia memikirkan sesuatu, senyuman gila muncul di wajahnya. Tidak ada yang tahu konspirasi mengejutkan macam apa yang disembunyikan pria ini di dalam hatinya. Sepertinya situasinya sudah stabil. Sementara orang-orang itu berdiskusi di antara mereka sendiri, Liu Xin Yan berkata dengan lembut sambil berdiri di satu-satunya tembok kota yang masih utuh di ujung kota Kian dan melihat ke medan perang yang berantakan. Itu benar. Saat ini, ada beberapa sosok berdiri di tembok kota. Yosin Yan adalah salah satunya. Yosin Yan tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran ini. Dia memilih untuk mengawasi pertempuran dengan Sun Yifan dan mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Melihat situasinya, Yosin Yan menghela nafas lega. Seberapa berbahayakah situasi sebelumnya? Yosin Yan sangat jelas tentang hal itu. Untungnya, situasinya berangsur-angsur berbalik, bukan? Memikirkan hal ini, Yosin Yan menatap Sun Yifan. Stabil, mungkin. Mendengar perkataan Yosin Yan, bibir Sun Yifan melengkung. Tapi siapa yang bisa memastikannya? Ini adalah momen paling sensitif. Jika seorang ahli muncul entah dari mana, seluruh situasi bisa berubah. He he, entah berapa banyak orang yang menonton dalam kegelapan. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang ingin beruntung. Kemudian, Sun Yifan melihat kekejauhan, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Stabil. Situasinya mungkin stabil untuk sementara, tetapi ada terlalu banyak ketidakpastian. Lebih penting lagi, berapa banyak arus bawah yang tersembunyi dalam kegelapan pertempuran besar ini. Sun Yifan mengetahui semua ini. Krisis ini masih jauh dari selesai. Mungkin ini baru permulaan. 3.194. Melihat kekejauhan, mata Sun Yifan berkedip karena kedinginan dan ketidakpastian. Dalam kegelapan pertempuran besar ini, berapa banyak monster yang menatap mereka. Tidak ada yang tahu. Setidaknya, Sun Yifan tahu bahwa pertempuran malam ini akan menarik perhatian seluruh medan perang. Karena semua orang tahu betul bahwa setelah pertempuran ini, seluruh medan perang akan dirombak total. Ini bisa dikatakan berkaitan dengan kepentingan pribadi setiap orang. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikannya. Terlebih lagi, ada banyak orang yang memiliki pemikirannya sendiri, berharap mendapatkan keuntungan yang cukup setelah pertempuran ini. Tidak ada seorang pun yang berani memastikan bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak akan ada kecelakaan apapun. Dengan manfaat yang cukup, ambisi seseorang akan meningkat. Dengan ambisi yang cukup, seseorang akan mampu melakukan hal-hal gila. Sun Yifan harus waspada. Maksudmu orang-orang itu? Setelah mendengar kata-kata Sun Yifan, Liu Xinian merenung sejenak dan berkata. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Sun Yifan. Saya harap orang-orang itu akan berperilaku baik. Sayangnya, segalanya tidak selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Sun Yifan mengerutkan bibirnya dan mencibir. Apa rencanamu? Yosin Yan bertanya setelah menjentikkan rambutnya. Saya harap mereka tahu batasannya. Kalau tidak, saya tidak keberatan membantai mereka. Mata Sun Yifan berkilat dingin. Lagi pula, sebelum tatanan baru terbentuk, kita membutuhkan cukup darah untuk mewarnai dunia menjadi merah. Sun Yifan smirket. Namun, sebelum itu, kita perlu mempertimbangkan Gunung Sainte, dua orang tua dari pavilion pembantaian naga dan bahkan Yukiankiu dari aliansi pembunuhan surga. Ketiga orang ini adalah musuh terbesar kita saat ini. Kata Sun Yifan, mungkin kita perlu menambahkan tuan muda ketiga ke dalamnya. Selama Holy Lord, leluhur kuno dari pavilion pembunuh naga, dan Yukiankiu tidak tersingkir, keluarga uang tidak akan berdiri di puncak. Mengingat kekuatan mereka, mereka dapat mengancam keluarga uang kapan saja. Faktanya, tuan muda ketiga juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Sun Yifan menjadi serius. Pertarungan malam ini bukanlah akhir. Faktanya, itu hanyalah permulaan. Setidaknya, pertarungan sesungguhnya belum tiba. Memikirkan hal ini, Sun Yifan perlahan mengerutkan kening. Yukiankiu, guru suci, leluhur primordial pavilion pembantayan naga, dan tuan muda ketiga. Mereka semua adalah orang-orang yang menyusahkan. Apa rencanamu? Ekspresi Yosin Yan berubah serius saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, keempat orang ini adalah ancaman terbesar bagi keluarga uang. Memikirkan kekuatan mereka, bahkan hati Yosin Yan pun tenggelam. Dilihat dari situasi keluarga uang saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa bersaing dengan orang-orang setingkat mereka. Apakah Sun Yifan memikirkan sesuatu? Rencana, mungkin ada. Sun Yifan mengungkapkan senyuman penuh arti saat dia menoleh untuk melihat tiga sosok lainnya di sampingnya. Kamu pasti sudah familiar dengan Wu King Sui, kan? Sun Yifan suddenly asket. Sun Yifan mengamati ketiga sosok itu secara mendalam segera setelah dia selesai berbicara. Zilan, K.R. Gu Yue. Benar sekali, saat ini, yang berdiri di samping Sun Yifan adalah Zilan dan yang lainnya. Benar sekali, selain Sun Yifan dan Yosin Yan, Zilan dan dua wanita lainnya juga berdiri di tembok kota. Malam ini, di luar kota Hong, ketiga wanita itu datang ke keluarga uang. Justru karena mereka membawa berita terbaru tentang gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, Sun Yifan dan Penatua Kiyu telah membuat pilihan yang tepat, sehingga menghasilkan situasi saat ini. Sebelumnya, ketiga wanita itu adalah orang-orang yang membawa berita akurat yang disebutkan oleh Penatua Kiyu. Setelah menyampaikan berita, ketiga wanita itu mengikuti Sun Yifan dan yang lainnya ke kota Kiyan dan menyaksikan seluruh proses pertempuran. Saat ini, Sun Yifan telah mengalihkan topik pembicaraan ke Zilan dan yang lainnya. Wu Kingsui, inilah yang ditanyakan Sun Yifan. Melihat Zilan dan yang lainnya, kilatan yang hampir tidak terdeteksi muncul di kedalaman mata Sun Yifan. Wu Kingsui, Wu Kingsui, saya kenal dia. Aku kenal dia. Mendengar perkataan Sun Yifan dan merasakan tatapan Sun Yifan, Zilan dan dua wanita lainnya berbicara hampir di waktu yang bersamaan. K.R. dan Gu Yue bahkan langsung mengakui dugaan Sun Yifan. Hanya Zilan yang sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Sun Yifan dengan ekspresi ragu. Jika saya tidak salah, saya khawatir kekuatan orang ini tidak ada bandingannya dan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Holy Master dan yang lainnya. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kehampaan di mana Wu Kingsui menghilang. Orang yang ditahan Wu Kingsui adalah patriark tertinggi dari paviliun pembantayan naga, yang kekuatannya bisa dikatakan hampir setara dengan Li Xiong. Dan sebelum ini, Wu Kingsui bahkan telah membantu Wang Chen untuk memaksa kembali yang terhormat Sun Yiu. Saat bertarung dengan patriark tertinggi paviliun pembantayan naga, Wu Kingsui tidak dirugikan. Hal ini memberi Sun Yifan secerca harapan. Di mana yang terhormat Nan Hai sekarang? Sun Yifan terus bertanya. Dalam sekejap, kilatan yang hampir tak terdeteksi muncul di mata Sun Yifan. Tuan sedang ada urusan. Kata-kata Sun Yifan membuat Zilan mengerutkan kening tanpa bekas, dan hatinya menjadi sedikit waspada. Haha, jika Wu Kingsui dan Yang Mulia Nan Hai bisa datang ke sini, kita mungkin tidak takut akan ancaman apapun. Sun Yifan memandang Zilan dengan tatapan penuh arti dan berkata dengan lembut. Wu Kingsui dan Yang Terhormat Nan Hai. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Yosin Yan memperlihatkan ekspresi berpikir, mungkin. Wu Kingsui, Yosin Yan telah melihat kekuatannya. Ada pun yang terhormat Nan Hai lainnya. Memikirkan keberadaan yang sangat misterius ini, Yosin Yan tanpa sadar menatap Zilan dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak tahu kapan hal itu dimulai, tapi dia dan Zilan telah menjadi orang asing. Tidak hanya Yosin Yan, tapi Zilan dan keluarga Wang juga menjadi orang asing. Setelah bertahun-tahun, mereka bertemu lagi, namun tidak ada kegembiraan atau kegembiraan seperti yang diharapkan, yang membuat Yosin Yan merasa sedikit berat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Zilan? Dan ada juga yang terhormat Nan Hai. Yosin Yan melihat sedikit kesungguhan di mata Sun Yifan ketika dia menyebut yang terhormat Nan Hai. Dia di sini. Saat Yosin Yan hendak menanyakan sesuatu, Sun Yifan tiba-tiba meninggikan suaranya. Kata-kata Sun Yifan langsung menarik perhatian semua orang. Mengikuti pandangan Sun Yifan, Yosin Yan melihat fluktuasi dalam kehampaan. Siapa yang kembali? Dalam sekejap, Yosin Yan untuk sementara waktu menekan keraguan di hatinya, dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, terjadi fluktuasi dalam kehampaan. Seseorang jelas telah kembali. Siapa itu? Wang Chen? Li Xiong? Lin apa? Zong San? Atau mungkin, jantung Yosin Yan langsung melonjak ke tenggorokannya. Bukan hanya Yosin Yan, berapa banyak orang yang memperhatikan kehampaan yang juga merasa gugup saat ini. Tidak diragukan lagi, apa yang disebut Perang Suci ini kini telah mencapai momen paling krusialnya. Kembalinya ahli manapun dapat membalikkan keadaan. Jika Li Xiong atau Zong San yang kembali sekarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wow! Namun kegugupan seperti itu tidak berlangsung lama. Ketika sosok dalam kehampaan muncul di depan semua orang, seluruh medan perang menjadi gempar. Itu dia. Bagaimana mungkin itu Wang Chen? Ya Tuhan, satu lawan empat, dan Wang Chen menang lagi. Bagaimana dia melakukannya? Saya tidak menyangka empat ahli yang telah dikultifasikan ulang sembilan kali, dan bahkan seorang ahli tahap akhir yang telah dikultifasi ulang sembilan kali, tidak mampu menghentikan jejak Wang Chen. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak gempar saat melihat sosok itu dengan jelas. Benar, bukankah orang yang kembali saat ini adalah Wang Chen? Dia muncul dalam kehampaan seperti dewa perang, menghadap masa. Pada saat ini, kemunculan Wang Chen memicu badai. Oh tidak, itu sebenarnya Wang Chen. Ya Tuhan, mungkinkah itulah osu kita? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Dibandingkan dengan keributan penonton, orang-orang dari Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga sedang gempar saat melihat pemandangan ini. Kembalinya Wang Chen sangat jelas apa artinya. Semua orang tahu apa yang terjadi. Hati semua orang dari Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga langsung jatuh ke dalam jurang yang dalam. Hati mereka, yang perlahan-lahan tertekan setelah dihianati, langsung jatuh ke dalam jurang, seolah-olah mereka telah turun ke neraka dalam sekejap. Adegan menjadi kacau balau. Hahaha, semut, laozumu biasa saja. He he, sekelompok orang bodoh, mati. Dibandingkan dengan hati semua orang dari Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga yang telah jatuh ke dalam jurang, semua orang dari aliansi keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga langsung bersemangat saat melihat penampilan Wang Chen. Kembalinya Wang Chen seperti stimulan, membuat semangat orang-orang ini melambung tinggi. Membunuh. Bunuh orang-orang ini. Melihat pemandangan ini, darah semua orang mendidih dan tak terhentikan. Hasilnya sudah diputuskan. Melihat pemandangan ini, Sun Yifan, yang berada di belakang kota Kian, tersenyum dan menghela nafas panjang. Situasi yang paling dia khawatirkan tidak terjadi. Faktanya, kini setelah Wang Chen kembali, batu besar di hati Sun Yifan sepertinya telah menghilang seketika. Dia tahu bahwa hasilnya telah diputuskan. Gunung Sainteh, Pavilion Pembantaian Naga, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Sudut mulut Liu Xinyan juga membentuk senyuman. Saatnya panen terakhir. Sun Yifan menyipitkan matanya dan menatap Yosin Yan. Kalau begitu, mari kita mulai. Yosin Yan menganggukkan kepalanya dan niat membunuh muncul di matanya. Produk. Dengan itu, sosok Yosin Yan melintas dan dia tidak lagi melihat dari pinggir lapangan. Sebaliknya, dia dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Setelah kembalinya Wang Chen, hati Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga berada dalam kekacauan. Kekacauan sesaat menyebabkan mereka jatuh ke dalam keadaan pasif. Saat ini, hasilnya telah diputuskan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan langkah terakhir. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Pada saat seperti ini, bagaimana mungkin Yosin Yan tidak terlibat? Dia bahkan lebih jelas lagi bahwa sudah waktunya bagi dia dan Sun Yifan untuk menggunakan kartu truf terakhir mereka untuk menghancurkan Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga. 3195 Darah segar melonjak, hujan darah memenuhi langit, dan sungai darah melonjak. Seluruh kota Kian menjadi neraka dunia. Pembunuhan ada di mana-mana, dan kematian ada di mana-mana. Sabit malaikat maut itu seperti sungai panjang, menyapu langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, nyawa segar diambil. Kenyataannya, seperti yang dikatakan Sun Yifan, hasilnya sudah diputuskan, dan kemenangan ada di tangan mereka. Dengan kembalinya Wang Chen, Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga hancur total. Jeritan menyedihkan terdengar di mana-mana. Gunung Suci dan Pavilion Pembantaian Naga berada di tengah-tengah kekalahan. Kembalinya Wang Chen menyebabkan orang-orang ini tenggelam dalam keputus asaan. Sun Yifan melambaikan tangannya, dan pengawal bayangan keluarga Wang yang bersembunyi di kedalaman berhenti bersembunyi. Kemunculan pengawal bayangan seperti hantu, melintasi medan perang dan memanen nyawa. Situasinya perlahan menjadi sepihak. Ini adalah langkah terakhir yang diatur Sun Yifan. Karena itu, dia memulai pertempuran terakhir. Hingga saat ini, Sun Yifan telah memainkan semua kartu yang dimilikinya. Bagaimana dia bisa melepaskan kemenangan ini? Hasilnya sudah diputuskan. Siapa yang mengira pertempuran ini akan menghasilkan hasil seperti itu? Li Xiong dan Ke Lin tidak bisa keluar, situasinya tidak bisa berbalik. Keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga, sepertinya kemenangan adalah milik mereka. Langit benar-benar akan berubah. Wang Chen, orang ini benar-benar menantang surga. Dengan kekuatannya sendiri, berapa banyak orang yang dia bunuh dalam pertempuran ini? Berapa banyak dari mereka yang merupakan ahli tingkat leluhur dan tetua Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga? Wang Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kepercayaan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Orang seperti itu sungguh mengesankan, seperti yang diharapkan dari penerus dewa sejati. Melihat medan perang yang kacau di depan mereka, mereka yang bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran itu menghela nafas. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Cahaya fajar bermekaran dan secerca putih muncul di langit. Namun, seberkas cahaya ini sepertinya diwarnai merah oleh darah. Ini adalah neraka di bumi dan kematian ada di mana-mana. Mengalahkan. Ini adalah situasi yang dihadapi pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Bahkan jika Lee Siong dan Kailin bisa kembali sekarang, akan sulit membalikkan keadaan, bukan? Itu benar-benar satu langkah yang salah dan setiap langkah pasti salah. Keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga akan menentang surga. Memikirkan hal ini, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan saling memandang. Setelah pertempuran ini, medan perang akan berada di tanah suci tertinggi. Waktu berangsur-angsur berlalu, ketika situasinya menjadi sepihak dan keluarga Wang dan Aliansi pembunuhan surga saling membantai, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi tanah suci. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, semuanya akan menjadi sejarah. Terlepas dari apakah mereka dimusnahkan sepenuhnya, era ini bukan lagi milik mereka. Tatanan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun akan segera ditulis ulang. Kekalahan total. Melihat situasi yang berangsur-angsur berubah di depan mereka, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan perlahan-lahan terdiam. Mereka bahkan merasakan sedikit ketakutan. Ah, tidak. Lepaskan aku, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Saya bersedia menyerah. Biarkan aku pergi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kita kalah. Kali ini kita benar-benar kalah. Leluhur tua, di mana kamu? Siapa yang bisa menyelamatkan pavilion pembantaian naga kita? Ya Tuhan, kenapa kamu belum muncul? Gunung Sainte kita sudah selesai. Jeritan dan tangisan memenuhi udara. Kalah, kalahkan, dan tetap kalah. Mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Ketika langit menjadi sangat cerah, seluruh kota kian seperti Medan Prangsyuro yang muncul kembali di dunia. Mayat terlihat di mana-mana, aliran darah terlihat di mana-mana, anggota tubuh yang patah terlihat di mana-mana, dan jeritan serta tangisan terdengar. Ribuan pasukan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hanya tersisa beberapa ratus orang saat ini. Adapun beberapa ratus orang ini, mereka telah benar-benar pingsan. Melihat anggota keluarga Wang yang ganas menerkam mereka, yang tersisa di mata mereka hanyalah keputus asaan. Terutama sosok di depan, Wang Chen. Ini sudah ketiga kalinya Wang Chen muncul. Setiap kali dia muncul, Wang Chen akan melambaikan tangannya dan menggunakan alam luar angkasa untuk menyingkirkan ratusan ahli. Setelah tiga kali, hampir seribu orang tersedot ke alam luar angkasa Wang Chen. Dan sekarang, tidak satupun dari mereka yang kembali. Di mata anggota gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, Wang Chen adalah iblis. Pertahanan mental mereka telah runtuh sepenuhnya, menyebabkan mata mereka kehilangan fokus dan tubuh mereka gemetar. Namun, apa manfaat semua ini? Semua ini tidak dapat mengubah nasib mereka yang dibantai. Saat cahaya menerangi setiap sudut medan perang, saat jeritan terakhir meredah, seluruh medan perang menjadi sunyi-senyap. Hahaha, kita menang. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah dimusnahkan sepenuhnya. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Mereka biasa saja. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi tanah suci. Setelah hening sejenak, ledakan sorakan pun meletus. Di atas reruntuhan medan perang Syuro, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bersorak di bawah sinar matahari terbit. Setelah pertempuran semalaman, orang-orang ini kelelahan. Namun, saat ini, mereka sepertinya sudah melupakan kelelahan mereka. Semua orang memandang orang-orang di sekitar mereka, dan mereka semua mengungkapkan kegembiraan yang tulus. Kemenangan. Kemenangan penuh. Ini adalah hasil akhirnya. Ribuan orang di gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hampir musnah seluruhnya. Ini adalah hasil akhirnya. Bau darah yang memuakan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka atau kegembiraan di wajah mereka. Fiuh, Sudah berakhir. Melihat kerumunan yang bersorak, Wang Chen sedikit terengah-engah dan senyuman muncul di wajah pucatnya. Ini sudah berakhir. Hati Wang Chen yang tegang berangsur-angsur mengendur. Ya, kami menang. Sebuah desahan datang dari belakang Wang Chen. Tidak ada yang tahu kapan Sun Yifan tiba di sisi Wang Chen. Melihat Wang Chen, dia tersenyum cerah. Kamu telah bekerja keras. Kata-kata ini datang dari lubuk hati Sun Yifan. Setelah pertempuran semalaman, kontribusi Wang Chen tidak dapat diabaikan. Agar paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte dimusnahkan sepenuhnya. Faktanya, bisa dikatakan Wang Chen lah yang memberikan kontribusi paling besar dalam pertempuran ini. Jika bukan karena Wang Chen yang membunuh Teng Wu Chen dan membangkitkan semangat semua orang dengan membunuh puluhan ahli sendirian, aliansi pembunuhan surga pasti sudah runtuh sejak lama, dan gunung suci serta paviliun pembantaian naga akan langsung masuk. Pada saat itu, bahkan keluarga Wang tidak akan mampu membalikkan keadaan. Wang Chen lah yang menyimpan seutas harapan. Jika Wang Chen tidak sendirian membunuh empat ahli yang telah dikultivasi ulang sembilan kali, dan bahkan satu orang yang telah dikultivasi ulang sembilan kali, pertempuran tidak akan berjalan mulus. Hati Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga tidak akan runtuh. Wang Chen lah yang menjadi batu besar yang menghancurkan harapan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga. Dialah yang memimpin serangan balik. Jika Wang Chen tidak menelan ratusan orang ke dalam lapangan luar angkasa tiga kali seperti seekor gajah yang menelan air, dan kemudian kembali seperti dewa perang, bahkan jika paviliun pembunuh naga dan gunung suci telah runtuh, mereka tidak akan melakukannya. Telah sepenuhnya dimusnahkan. Lagipula, ada ribuan ahli di sini. Bagaimanapun, ribuan ahli ini bukanlah orang biasa. Jika mereka ingin pergi, dengan kekuatan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, bagaimana mereka bisa membuat semua orang tetap tinggal? Itu tidak mungkin. Faktanya, sebagian besar dari ribuan orang ini bisa melarikan diri. Wang Chen lah yang menyapu ratusan orang setiap saat, menyebabkan mereka pingsan dan putus asa. Setelah tiga kali, Wang Chen menyapu hampir seribu orang. Wang Chen membunuh seribu orang sendirian. Rekor pertarungan mengerikan macam apa itu? Di hadapan Wang Chen yang menantang surga, bagaimana pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte tidak kalah? Oleh karena itu, melihat Wang Chen sekarang, bahkan Sun Yifan pun dipenuhi dengan emosi. Hasil dari pertempuran ini diluar dugaan Sun Yifan. Hasilnya ternyata sangat bagus. Keras. Haha, kunci dari pertarungan ini adalah kemunculanmu yang tepat waktu. Wang Chen tertawa saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Haha, kenapa kepala keluarga Wang begitu rendah hati? Jika bukan karena kepala keluarga Wang, hasil pertempuran ini akan sulit diprediksi. Ya, jika bukan karena kepala keluarga Wang, bagaimana pertempuran ini bisa berakhir? Biarpun masih ada tiga hari lagi, itu mungkin belum berakhir. Begitu suara Wang Chen turun, beberapa tawa terdengar. Dia berbalik dan melihat Penatua Kiyu berjalan menuju Wang Chen tanpa dia sadari. Pada saat yang sama, beberapa leluhur yang kuat dari empat keluarga besar dan empat tanah suci juga berjalan menuju Wang Chen. Meskipun orang-orang ini terlihat lelah, mata mereka penuh semangat. Melihat Wang Chen, mereka kagum dari lubuk hati mereka. Bagaimana kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dalam pertempuran ini tidak luar biasa. Apalagi tiga kali dia menyapu seperti gajah yang menelan air, bahkan lebih mengejutkan. Haha, bos, seperti yang diharapkan dari bosku. Dia praktis tak terkalahkan. Cek, 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 kenapa aku tidak menyadari kalau kamu punya kemampuan seperti itu? Melawan ratusan ahli sekaligus tiga kali berturut-turut, bahkan Dewa Langit pun tidak akan mampu melakukan itu, kan? Bagaimanapun, ratusan orang itu bukanlah seniman bela diri biasa. Hampir semuanya adalah kultifator ulang, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat. Setelah kedatangan para leluhur, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya juga datang untuk berdiri di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen, tatapan semua orang telah berubah. Siapa bintang paling terang di medan perang tadi malam? Itu pasti Wang Chen. Tidak ada yang bisa mencuri cahaya darinya. Kegelapan malam disinai terang oleh bintang. Membunuh lebih dari seribu orang. Betapa menantangnya hal itu. Memikirkan hal ini, bahkan Duan Tian Blat memandang Wang Chen dengan sedikit fanatisme di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen sangat kuat, dia tidak tahu kapan Wang Chen menjadi begitu kuat. Pada saat itu, fokus seluruh medan perang tertuju pada Wang Chen. Bahkan anggota aliansi pembunuhan surgawi memandang Wang Chen secara berbeda, apalagi keluarga Wang. Ada keheranan, kekaguman, rasa hormat, dan kekaguman. Wang Chen, orang-orang dari aliansi pembunuhan surgawi sangat akrab dengan nama ini. Ini karena dia adalah salah satu musuh terbesar aliansi pembunuhan surgawi. Namun, pada saat itu, banyak dari mereka mulai goyah setelah pertempuran. Apakah Wang Chen benar-benar seseorang yang dapat diprovokasi oleh aliansi pembunuhan surgawi? Bisakah aliansi pembunuhan surgawi mengalahkan Wang Chen? Ekspresi mereka menjadi rumit saat memikirkan metode Wang Chen. Wang Chen telah menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran ini. Dia tidak hanya membuat kagum dan meyakinkan keluarga Wang, tetapi dia juga telah menghancurkan sisa kepercayaan aliansi pembunuhan surgawi. 3196 Melihat Wang Chen, pandangan semua orang menjadi berbeda saat ini. Kejutan yang dibawa Wang Chen kepada semua orang malam ini masih tak terlupakan bahkan sampai sekarang. Atau mungkin, ini adalah malam yang sulit untuk dilupakan seumur hidup mereka. Menyapu ribuan orang dengan kekuatannya sendiri, pencapaian pertempuran gemilang macam apa ini, cukup membuat orang gemetar ketakutan. Ribuan orang, hur-hur, hanya sekumpulan semut. Wang Chen menghela nafas setelah mendengar seruan orang banyak. Tapi wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi yang rumit. Menyapu ribuan orang dengan kekuatannya sendiri, harus diakui bahwa ini adalah pencapaian pertempuran yang luar biasa. Namun, bagi Wang Chen saat ini, hal itu tidak cukup untuk dibanggakan. Ribuan orang ini, sebagian besar, bagi Wang Chen saat ini, hanyalah keberadaan seperti semut. Orang-orang yang benar-benar dapat memberikan tantangan kepada Wang Chen, hanyalah dua seniman bela diribu didaya ulang tahap sembilan akhir. Sayangnya, di bawah formasi arhat dan tekanan garis keturunan, kedua orang ini tidak memberikan terlalu banyak tantangan bagi Wang Chen. Wang Chen saat ini, lawannya sudah tidak berada pada level ini. Jika memungkinkan, Wang Chen lebih suka tidak membunuh ribuan orang, itu sudah cukup baginya selama dia mengalahkan penguasa Suanyu. Itulah lawan yang harus dihadapi Wang Chen. Atau, dalam waktu dekat, Wang Chen harus menghadapi musuh yang bahkan lebih kuat dari Suanyu. Dalam keadaan seperti itu, apa alasan Wang Chen merasa gembira dengan sedikit pencapaiannya? Terlebih lagi, jika bukan karena mengandalkan formasi arhat dan domain segudang binatang, bagaimana Wang Chen bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus? Memikirkan formasi arhat dan domain segudang binatang, sudut mulut Wang Chen akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Kekuatan formasi arhat, melebihi ekspektasi Wang Chen. Wang Chen dapat yakin bahwa dengan mengandalkan kekuatan formasi arhat, dirinya saat ini cukup untuk bertarung dengan pembangkit tenaga listrik budidaya ulang sembilan puncak. Ini sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. Jika tidak, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, menghadapi budidaya ulang tahap sembilan akhir mungkin akan sangat sulit. Ini cukup untuk mencerminkan kekuatan formasi arhat. Terlebih lagi, setelah pertempuran hari ini, Wang Chen sekali lagi memperkuat formasi arhat. Ini mungkin satu-satunya hal yang membuat Wang Chen merasa bersyukur. Ada pun domain segudang binatang, tapi dia masih sedikit kurang. Di hadapan pembangkit tenaga listrik sejati, miriat bis domain tidak cukup bagi Wang Chen untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Kecuali Wang Chen dapat dengan bebas mengaktifkan animal dao dan menggunakannya sebagai fondasi untuk menyegel prajurit yang kuat. Jika tidak, dengan domain 10.000 binatang saat ini, ia hanya akan mampu membunuh beberapa seniman bela diri biasa dari beberapa kekuatan. Itu seperti bagaimana Wang Chen menyapu hampir seribu orang ke dalam miriat bis domain tiga kali berturut-turut selama pembantaian terakhirnya. Dia telah menggunakan kombinasi domain miriat bis dan medan perang surah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan ekspresinya berubah serius. Karena ini sudah berakhir, bersihkan medan perang. Kasihan sekali kota kian yang besar ini. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata. Hampir seluruh kota kian telah berubah menjadi reruntuhan, dan entah berapa banyak orang yang tewas atau terluka. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah fondasi pertama dan terpenting Wang Chen setelah memasuki medan perang. Wang Chen tidak ingin melihat kehancuran seperti itu. Wu Kingsui, Zhong San dan yang lainnya. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan berpikir sejenak dan bertanya. Medan perang utama akhirnya berakhir. Namun tiga pertempuran paling krusial masih berlangsung. Zhong San dan Li Xiong, Wu Kingsui dan pembangkit tenaga listrik misterius, serta banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi dan Kei Lin masih bertarung. Ketiga pertempuran ini masih berlangsung dalam kehampaan. Apa hasilnya? Inilah yang dikhawatirkan Sun Yifan. Saya yakin akan segera ada hasilnya, kan? Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam dengan sungguh-sungguh. Melihat kehampaan, Wang Chen memiliki tatapan yang rumit di matanya. Jika dia bisa, mengapa dia tidak ingin menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Kei Lin dan Li Xiong secara pribadi? Sayangnya, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia melepaskan formasi arhat, masih akan sulit baginya untuk melawan pembangkit tenaga listrik ini, bukan? Kecuali jika kekuatan Wang Chen bisa meningkat lebih jauh. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menunggu. Zhong San sangat kuat, dan aku khawatir Li Xiong tidak akan mendapat keuntungan apapun. Wu Kingsui dan pembangkit tenaga listrik misterius juga bisa bertarung. Paling tidak, Wu Kingsui harus bisa melindungi dirinya sendiri. Saya dapat merasakan ki dan darah Wu Kingsui sangat padat. Dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Adapun Kei Lin, dia mungkin sudah selesai. Merasakan ekspresi serius Wang Chen dan Sun Yifan, patriar keluarga Ryu berkata sambil tersenyum. Hasil pertarungan antara Zhong San dan Li Xiong tidak lagi penting. Atau mungkin, bagi keluarga Wang, akan lebih baik jika Li Xiong dan Zhong San menderita kerugian besar. Adapun Wu Kingsui, dia adalah seorang wanita yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Dia seharusnya baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan Kei Lin? Patriar keluarga Ryu mencibir memikirkan Kei Lin. Nenek moyang keluarga Liu, yang datang dari Gunung Suci, tentu saja tahu betapa kuatnya Kei Lin. Tapi, jadi kenapa? Tantangan apa yang dihadapi Kei Lin? Yang Mulia Daratian, Chi Kui, Chi Mei, dan Yang Mulia Hijau, empat pembangkit tenaga listrik absolut dari Persatuan Pembunuh Surga, telah menyerang bersama. Ketika orang-orang keluarga Wang tiba di medan perang, mereka segera mengirim enam pembangkit tenaga listrik absolut ke dalam kehampaan untuk bergabung dalam pertempuran. Sebanyak sepuluh pembangkit tenaga listrik berperang melawan Kei Lin. Salah satu dari sepuluh orang ini adalah sosok tingkat penguasa. Di bawah pengepungan sepuluh orang ini, sudah cukup baik bahwa Kei Lin bisa melindungi dirinya sendiri. Mungkinkah dia ingin menjungkir balikan langit? Karena dia mengetahui hal ini, Patriar keluarga Ryu bersumpah. Apalagi sekarang situasinya sudah stabil. Jika Zong San dan yang lainnya kembali satu jam lebih awal, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Tapi sekarang, bahkan jika mereka kembali, itu tidak ada gunanya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mendengar hal ini, Patriar keluarga Ryu bertukar pandang dengan orang-orang di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan senyuman dingin. Mem, karena itu masalahnya, kita harus segera mengatur ulang medan perang dan membersihkan situasi. Wang Chen menghela nafas panjang setelah mendengar analisis Patriar keluarga Ryu. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, yang terjadi adalah situasi kacau. Melihat reruntuhan dengan radius ratusan ribu meter, bahkan Wang Chen pun diliputi perasaan campur aduk saat ini. Setelah pertempuran ini, kota Kian akan digulingkan sepenuhnya. Mendengar hal ini, Wang Chen tanpa sadar menatap Sun Yifan. Mungkinkah ini juga yang diprediksi oleh Sun Yifan? Mungkin. Jika tidak, Sun Yifan tidak akan menyerahkan kota Kian dengan begitu tegas. Terutama ketika persatuan pembunuh surga berulang kali menekankan bahwa mereka ingin keluarga Wang mengambil alih kota Kian. Bagaimanapun, kota Kian adalah tempat yang dikelola dengan susah payah oleh Sun Yifan selama bertahun-tahun. Menyerah begitu saja tidak lagi semudah menjebak serikat pembunuhan surga. Mungkin Sun Yifan telah membuat keputusan yang menentukan karena dia telah melihat ini. Hal ini membuat Wang Chen semakin terdiam. Jangan lihat aku. Saya hanya menebak. Sun Yifan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia mengerutkan bibir dan menatap Wang Chen. Lalu, dia melihat Wang Chen dan yang lainnya. Serahkan ini padaku dan Yosin Yan. Kalian pergi dan pulihkan lukamu secepat mungkin. Saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Sun Yifan melanjutkan sambil melihat situasi di depannya. Perang telah berakhir. Meskipun mereka menang, keluarga Wang telah membayar mahal dalam perang ini. Apalagi sekarang, wajah Wang Chen pucat. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai batasnya. Belum lagi Wang Chen, bahkan Kuang Ren dan orang lain di belakang Wang Chen pun penuh luka. Tubuh mereka berlumuran darah musuh, tetapi mereka juga berlumuran darah sendiri. Saat ini, mereka berada pada posisi terlemahnya. Ini bukan pertanda baik. Bahaya bisa muncul kapan saja. Selain itu, akan terjadi kerusuhan setelah pertempuran. Untuk menghindari kemungkinan masalah, Wang Chen dan yang lainnya harus pulih dari cedera mereka dan mendapatkan kembali kekuatan mereka sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, ekspresi Sun Yifan berubah serius. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Saya akan membawa orang-orang saya kembali untuk pulih dari cedera mereka. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Lalu, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Ekspresinya serius. Jelas sekali bahwa Wang Chen telah menyadari masalah yang akan datang. Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga menderita kekalahan besar. Namun, masih banyak masalah setelah itu. Meskipun mereka kalah dalam pertempuran ini, Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga tidak hancur total. Setidaknya, Holy Master masih ada. Setidaknya, leluhur agung pavilion pembunuh naga masih ada. Faktanya, bukankah aliansi pembunuhan surga juga merupakan sebuah ancaman. Masih banyak bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Wang Chen tidak punya pilihan selain memperhatikan semua ini. Setelah memberikan beberapa instruksi, Wang Chen membawa Wang Yan, Kuang Ren, dan yang lainnya keluar dari medan perang. Zilan dan yang lainnya sudah kembali. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Ketika Wang Chen hampir keluar dari medan perang dan meninggalkan reruntuhan, Kuang Ren, yang mengikuti di belakang Wang Chen, memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan bertanya. Kuang Ren sebelumnya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Namun, melihat Wang Chen pergi dengan tegas, para Kuang Ren tidak dapat menahannya. Zilan dan KR telah kembali. Tidak diragukan lagi ini merupakan berita mengembirakan bagi keluarga Wang dan Kuang Ren. Wang Chen mungkin tidak mengetahui berita ini, bukan? Mengapa Sun Yifan tidak mengatakan apapun? Terlebih lagi, jelas sekali bahwa Sun Yifan sengaja meminta Zilan, KR, dan yang lainnya untuk sementara menghindari Wang Chen. Mengapa demikian? Kuang Ren mengerutkan kening. Apalagi setelah bertemu kembali dengan Zilan dan KR kali ini, para Kuang Ren merasa ada yang tidak beres, yang membuatnya sedikit khawatir. Penting untuk memberitahu Wang Chen tentang masalah ini. Kamu kembali. Mendengar kata-kata Kuang Ren, Wang Chen, yang berjalan di depan, berhenti dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak berbalik. Tidak ada yang bisa melihat tatapan rumit di mata Wang Chen saat ini. Bersemangat. Saat mendengar berita itu, mungkin dia sedikit bersemangat. Namun, untuk beberapa alasan, Wang Chen merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Zilan, KR, Sun Yifan tidak memberitahunya tentang kepulangan mereka, dan bahkan Yosin Yan pun tidak memberitahunya tentang hal itu. Hal ini membuat Wang Chen memikirkan sesuatu. Seolah-olah Wang Chen teringat terakhir kali dia bertemu Zilan. Perasaan asing itu. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan alisnya. Apakah mereka akan tetap menjadi orang asing ketika bertemu lagi? Jejak kekhawatiran di matanya berangsur-angsur menjadi serius. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mari kita pulihkan luka kita dulu. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Sekarang mungkin bukan waktu terbaik untuk bertemu. Dibandingkan dengan ini, pemulihan dari cederanya bahkan lebih penting. Sejak dia kembali, mengapa harus terburu-buru? 3197. Paviliun pembantaian naga di Gunung Suci benar-benar dikalahkan. Bagaimana mungkin? Itu ahli dalam uang. Kali ini, paviliun Gunung Sainte dan pembunuh naga memberikan segalanya. Bagaimana mereka bisa kalah? Musnah. Itu tidak mungkin? Bukan. Itu adalah aliansi dua tempat suci. Meskipun paviliun pembunuh naga tidak semegah dulu, siapa yang berani meremehkannya? Gunung Sainte bahkan lebih tak terduga lagi. Pasukan yang terdiri dari beberapa ribu orang dengan pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk menyapu medan perang. Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga. Betapa menantangnya mereka. Pada hari ini, ketika berita menyebar di kota Kian, seluruh medan perang menjadi gempar. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Seperti bom, ia meledakan semua orang di medan perang. Ketika berita ini menyebar seperti badai, banyak orang menganggapnya sulit dipercaya. Mereka bahkan mengira itu adalah berita palsu. Namun, ketika berita ini terkonfirmasi, semua orang tidak punya pilihan selain menghadapinya. Saat itulah semua orang menjadi gempar. Keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga menang. Mungkin ini bukan berita yang paling mengejutkan. Berita yang paling mengejutkan adalah pavilion pembunuh naga dan gunung Sainteh hampir musnah. Bagaimana mungkin? Itu adalah dua tanah suci. Kapan tanah suci jatuh ke kondisi seperti ini? Sejak kapan aliansi kedua tanah suci menjadi begitu lemah? Keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga sangat kuat. Tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Terutama keluarga uang. Kemenangan gemilang berturut-turut membuat semua orang tidak berani meremehkan keluarga uang. Semua orang tahu bahwa keluarga uang telah memulai era baru. Namun, meski begitu, keluarga uang seharusnya tidak sekuat ini, bukan? Pavilion pembunuh naga dan akumulasi ribuan tahun gunung Sainteh, apakah itu hanya untuk pertunjukan musnah? Apa maksudnya ini? Ini adalah kekalahan telak. Itu adalah beberapa ribu kultifator yang kuat. Itu hampir setengah dari medan perang terkuat. Formasi seperti itu dimusnahkan. Semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Wang Chen? Apakah dia masih manusia? Dia membunuh seribu orang sendirian. Seribu pembantaian. Bahkan para ahli puncak di masa kejayaannya mungkin tidak bisa melakukannya, kan? Bagaimana Wang Chen melakukannya? Mungkinkah dia sudah melampaui level yang murni? Ketika mereka mengetahui bahwa Wang Chen sendirian membunuh lebih dari seribu orang, mereka ternganga. Kabar ini langsung menggetarkan hati semua orang. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh puluhan ahli. Tidak ada yang akan terkejut dengan hal ini, karena Wang Chen telah diakui sebagai pemimpin generasi muda. Terutama setelah Wang Chen mengalahkan Tuan Muda Ketiga, reputasinya mencapai puncaknya. Semua orang sudah menganggap Wang Chen sebagai orang yang berdiri di puncak medan perang. Namun, tindakan mengejutkan Wang Chen kali ini masih sulit dibayangkan. Ribuan orang, itu adalah ribuan ahli. Bagaimana Wang Chen membunuh mereka semua? Sekalipun mereka adalah sekelompok semut, mereka mungkin tidak dapat dengan mudah menghancurkannya, bukan? Namun, Wang Chen berhasil. Berpikir sampai di sini, semua orang bahkan lebih terdiam lagi. Pada hari ini, citra Wang Chen di hati setiap orang mengalami transformasi sekali lagi. Pada hari ini, Wang Chen mirip dengan Dewa Perang, mengukir tanda yang tak terhapuskan di benak semua orang. Pada hari ini, Wang Chen menimbulkan sensasi di seluruh medan perang sekali lagi. Pada hari ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa era milik Wang Chen telah tiba. Tidak ada yang bisa menghentikan era kejayaan ini. Dia bukanlah bintang jatuh yang melesat melintasi langit berbintang, melainkan bintang abadi. Perang Suci. Mungkin ini tidak bisa disebut Perang Suci. Kali ini, Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga mengalami kekalahan besar. Saya khawatir keluarga Wang tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu dengan mudah. Krisis Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga baru saja dimulai. Setelah meratapi, semakin banyak orang yang menyadari masalah yang lebih serius. Tidak tahu kapan hal itu dimulai, tetapi keluarga Wang sebenarnya sudah mendominasi sedemikian rupa. Beberapa tahun lalu, keluarga Wang masih belum memiliki reputasi sedikitpun. Pada saat itu, keluarga Wang sepertinya muncul begitu saja dan menjadi musuh aliansi sembilan kota. Saat itu, orang-orang bahkan tidak menganggap tinggi keluarga Wang. Mereka bahkan berpikir bahwa ketika keluarga Wang menghadapi raksasa yaitu aliansi sembilan kota, mereka tidak memiliki peluang sedikitpun. Namun siapa sangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja, hanya dalam beberapa tahun saja, situasinya benar-benar berkembang sedemikian rupa saat ini. Keluarga Wang tidak hanya bertahan dengan gigih dalam situasi di mana semua orang tidak menganggap tinggi mereka. Kini, mereka bahkan berjalan selangkah demi selangkah hingga ketinggian yang tak terbayangkan. Kekuatan mendominasi yang ditunjukkan keluarga Wang dapat dilihat oleh semua orang. Kali ini, setelah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte dikalahkan sepenuhnya, bagaimana keluarga Wang bisa membiarkannya begitu saja? Semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga Wang pasti tidak akan menyaksikan kesempatan sebesar itu berlalu begitu saja di depan mata mereka. Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga. Selanjutnya, medan perang akan beralih ke mereka. Memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar roda keberuntungan. Seluruh medan perang menjadi gempar karena pertempuran besar itu. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga tidak tertandingi dalam sekejap. Situasi di medan perang berubah. Keluarga Wang benar-benar menang. Di sebuah kota kecil di utara medan perang, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya ketika mendengar berita itu. Benar sekali, itu adalah Tuan Muda Ketiga. Saat ini, orang yang datang ke kota kecil ini adalah Tuan Muda Ketiga sendiri. Kematian berturut-turut dari Doppelganger dan inkarnasinya membuat Tuan Muda Ketiga tidak bisa duduk diam dan menyaksikan Wang Chen terus tumbuh. Wang Chen sudah menjadi ancaman besar bagi Tuan Muda Ketiga. Hal ini memaksa Tuan Muda Ketiga untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun, siapa sangka sebelum Tuan Muda Ketiga berhasil mencapai aliansi sembilan kota dan sebelum dia dapat menemukan Wang Chen, dia akan menerima kabar bahwa Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga sedang menuju ke selatan untuk menghancurkan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Tidak lama setelah berita ini datang, ribuan pasukan Tuan Muda Ketiga dan Pavilion Pembantaian Naga benar-benar dikalahkan. Setelah mendengar berita ini, Tuan Muda Ketiga, yang berada di kota kecil, mengerutkan kening dan memasang ekspresi serius. Hasil ini sungguh mengejutkan. Bukankah ini hasil yang mengejutkan? Apakah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga benar-benar tidak berakhir dalam keadaan seperti itu? Setelah hening beberapa saat, Tuan Muda Ketiga melihat sosok putih di sampingnya dan menghela nafas. Dia tidak pernah gagal. Dia selalu menciptakan keajaiban. Mendengar perkataan Tuan Muda Ketiga, sosok berkulit putih itu berkata dengan lembut. Suaranya seperti anggrek di lembah kosong, dingin dan enak didengar. Di belakang Tuan Muda Ketiga, bibir sosok putih itu membentuk senyuman sehangat angin musim semi. Han Yuksuan. Itu benar. Jika sosok ini bukan Han Yuksuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Karena Tuan Muda Ketiga telah meninggalkan gua tempat tinggalnya, Han Yuksuan tidak punya alasan untuk tinggal. Ketika dia mengetahui bahwa Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte telah bergabung dan menuju ke selatan, Han Yuksuan sangat khawatir. Tidak peduli seberapa besar kepercayaannya pada Wang Chen, tidak peduli seberapa besar kepercayaannya pada keluarga Wang, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kali ini, keluarga Wang harus menghadapi kekuatan gabungan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Selain itu, dikabarkan bahwa kedua tanah suci telah memberikan segalanya. Dalam keadaan seperti itu, siapa di dunia ini yang bisa lolos tanpa cedera? Namun, Wang Chen telah melakukannya. Dia tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi dia juga meraih kemenangan besar. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Di kota kecil, ketika Han Yuksuan pertama kali mendengar berita ini, dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Nah, sepertinya berita ini sudah terverifikasi bukan? Karena itu, kekhawatiran di hati Han Yuksuan benar-benar hilang. Saat ini, Han Yuksuan dipenuhi dengan rasa bangga. Pria ini masih menciptakan keajaiban. Sesulit apapun kesulitan yang dia hadapi, dia tidak akan terjatuh. Tampaknya tidak ada kegagalan dalam dirinya. Sama seperti di benua Tian Suan, bukankah keluarga Wang juga terkepung? Saat itu, situasi keluarga Wang tidak lebih baik dari sekarang, bukan? Namun, pada akhirnya, pria ini telah menguasai dunia dan mendominasi benua Tian Suan. Sekarang, di medan perang, dia masih mencapai ketinggian seperti itu. Memikirkan hal ini, sambil merasa bangga, Han Yuksuan merasakan sedikit emosi yang rumit. Lagi pula, sudah ada penghalang antara dia dan pria ini yang sulit untuk dihilangkan. Hal ini membuat Han Yuksuan menghela nafas dalam hatinya. Kamu masih sangat percaya padanya. Seolah merasakan emosi Han Yuksuan yang rumit, mata Tuan ketiga memancarkan sedikit kebencian dan dia mendengus dingin. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata, saya harus mengatakan, Wang Chen benar-benar mengesankan. Mungkin ini alasan kenapa kamu tidak bisa melupakannya. Sayangnya, kalian berdua ditakdirkan untuk tidak pernah bersama. Jangan lupakan apa yang kamu lakukan saat itu. Jangan lupakan apa yang dilakukan keluarga Han saat itu. Jangan lupa bahwa dia adalah pria yang bangga. Apa yang akan dia lakukan terhadap pria sombong seperti itu? Kamu harus tahu. Senyuman di wajah Han Yuksuan sangat mencolok di mata Tuan ketiga. Namun, ketika dia memikirkan harga diri Wang Chen, Tuan ketiga tertawa dingin. Dia kenal Wang Chen, karena mereka adalah orang-orang yang sama, orang-orang yang sama-sama bangga. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Tuan ketiga, wajah Han Yuksuan langsung menjadi pucat. Menggigit bibirnya, dia mengepalkan tangannya dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Aku tahu apa yang kita lakukan saat itu. Jadi, saya tidak akan meminta apapun lagi. Han Yuksuan mendengus dingin. Hei hei, kuharap begitu. Wang Chen, dia adalah pria yang sangat mengejutkan. Saya harus mengakui bahwa tidak membunuhnya saat itu adalah kesalahan terbesar saya. Namun kesalahan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh seribu orang. Membunuh seribu orang di King City. Sungguh rekor pertempuran yang luar biasa. Hei hei, tapi, itu saja. Ini hanyalah tanda rusaknya Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Pergantian dinasti, inilah proses sejarah. Seiring berkembangnya zaman, akan selalu ada pengganti yang lama dan yang baru bukan. Wang Chen kebetulan memiliki kesempatan ini. Atau, apakah ini rencana Tuhan yang sejati? Sayangnya, apakah itu kebetulan atau rencana Tuhan yang benar? Itu tidak menjadi masalah lagi. Karena, semuanya akan segera berakhir. Bagaimana cara membunuh Wang Chen? Dia sungguh menyebalkan karena masih hidup. Melihat wajah pucat Han Yuksuan, Tuhan ketiga sekali lagi mengungkapkan senyuman percaya diri itu. Dia memicinkan matanya dan melihat kekejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Tuhan ketiga tidak akan membiarkan Wang Chen terus hidup. Fakta bahwa Wang Chen masih hidup membuat Tuhan muda ketiga merasa tidak nyaman. Namun, terhadap seribu pembunuhan Wang Chen, itu adalah rekor pertarungan yang mengerikan, tetapi Tuhan muda ketiga tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Ini hanyalah tanda pembusukan pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Apa yang bisa dikatakan tentang Wang Chen? 3198 Gunung Sainte dingin dan terpencil. Kemakmuran masa lalu seakan lenyap dalam sehari. Tidak banyak orang yang melewati alun-alun yang kosong. Aula misterius di belakang Gunung Sainte bahkan lebih terpencil hari ini. Apakah kita gagal? Tiba-tiba, suara sedingin es datang dari Aula yang dingin dan hawa dingin menusuk tulang. Ketika suara ini muncul, seluruh Aula tampak membeku, seolah-olah telah memasuki musim dingin. Dengan bantuan cahaya lemah, seseorang dapat melihat sosok suram duduk di kursi berlengan di bagian atas Aula. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap sosok berpakaian hitam yang bersujud di depan Aula. Kami telah gagal, seluruh pasukan telah dimusnahkan. Sosok berbaju hitam itu terdiam sejenak saat mendengar nama sosok dingin itu. Dia tidak terlalu merasa was-was dan hanya menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Apakah ini berarti rencana kita telah diketahui oleh keluarga Wang? Apakah ini berarti Wang Chen lah yang membalikkan keadaan? Apakah ini berarti pavilion pembantaian nagalah yang menyebabkan kekalahan kita? Sosok yang duduk paling atas tertawa marah ketika mendengar penuturan pria berbaju hitam itu. Dia adalah pemimpin suci Gunung Sainte. Dia mengenal pemimpin tertinggi dunia ini. Tapi sekarang, dia dipermalukan tidak seperti sebelumnya. Wajah pemimpin suci berkerut saat dia memikirkan hal ini. Keluarga Wang sudah siap. Kami tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu. Namun, kami melihat beberapa angka muncul. Zilan, Keer, dan Gu Yue dari keluarga Gu. Mereka seharusnya sudah lama meninggalkan keluarga Wang, tetapi mereka muncul. Oh ya, ada juga Wu Kingsui. Dialah yang menahan Lord Sura. Kata pria berbaju hitam. Wu Kingsui. Itu dia. Pemimpin suci terdiam ketika mendengar nama Wu Kingsui. Benarkah itu dia? Dan Zilan, sejauh yang saya tahu, mereka bersama Yang Mulia Laut Selatan, bukan. Mereka benar-benar kembali. Sepertinya aku benar. Hanya Wu Kingsui yang bisa menghentikan Sura, dan hanya Yang Mulia Laut Selatan yang bisa mengetahui rencanaku. Holy Lord menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin muram. Yang Mulia Laut Selatan, Wu Kingsui. Kalian baik, sangat bagus. Kamu telah merusak rencanaku sekali lagi. Huff, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan. Holy Lord bergumam dengan ekspresi galak. Ada pun pavilion pembantaian naga. Pria berbaju hitam itu bertanya dengan hati-hati. Dia bisa merasakan kemarahan guru suci. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin terlibat. Pavilion pembantaian naga, sekumpulan sampah itu. Benar saja, dia tidak pandai mencapai apapun, tapi pandai merusak sesuatu. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang tua itu selama ini. Dia bahkan bisa mengkhianati penatua kiyu dan malaikat maut. Bodoh. Berbicara tentang pavilion pembantaian naga, pemimpin suci bahkan lebih marah. Jika bukan karena pengkhianatan pavilion pembantaian naga, situasinya tidak akan seperti ini. Ini adalah tempat terakhir mereka di Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Namun, itu adalah kekalahan telak. Semua ini karena pavilion pembantaian naga. Lampu hijau bersinar di mata dewa suci, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Jika memungkinkan, dia ingin menghancurkan pavilion pembantaian naga terlebih dahulu. Ini bukan pertama kalinya pavilion pembantaian naga merusak rencana Holy Lord. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyentuhnya. Setelah amarahnya meredah, Holy Lord menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk berselisih. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah dikalahkan, dan krisis juga telah melanda. Gunung Sainte masih membutuhkan pavilion pembantaian naga. Setidaknya, Gunung Sainte masih membutuhkan lelaki tua dari pavilion pembantaian naga itu. Memikirkan hal ini, Holy Lord berpikir keras. Kirim pesan ke pavilion pembantaian naga. Beritahu mereka bahwa aku akan menemui mereka dalam tiga hari. Setelah beberapa lama, Holy Lord mengambil keputusan. Tiga hari. Dia membutuhkan setidaknya tiga hari lagi. Kembali ke kuil, metodenya menipu Dao Surgawi dipatahkan oleh Zan Singjun. Hal ini menyebabkan Holy Lord menjadi sasaran Dao Surgawi. Saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Kalau tidak, mengingat karakternya, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen hidup sampai hari ini. Namun, semuanya berkembang ke arah yang baik. Setelah masa kerja keras ini, dia secara bertahap menyembunyikan oranya lagi dan menipu Dao Surgawi. Tiga hari kemudian, dia akan mencapai tahap awal kesuksesan kecil. Pada saat itu, dia bisa datang ke pavilion pembantayan naga. Sudah waktunya untuk bertemu dengan orang tua itu. Saatnya menunjukkan dominasi mereka. Wang Chen, dia hanyalah seorang badut. Dunia ini tidak bisa dia putuskan. Ya. Mendengar perkataan Holy Lord, mata pria berpakaian hitam itu berbinar dan dia buru-buru menjawab. Apakah Kelin sudah mati? Melihat pria berpakaian hitam itu hendak pergi, Holy Lord tiba-tiba berdiri dan bertanya. Kei leluhur, Kelin dikepung dan terluka parah. Dikatakan bahwa dia melarikan diri. Namun, dia tidak berani kembali ke Gunung Sainte. Kemungkinan besar dia memasuki medan perang tertinggi. Berbicara tentang Kelin, ekspresi rumit muncul di mata pria berpakaian hitam itu. Kelin telah melarikan diri. Ini adalah berita yang dia terima. Seseorang yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Huff, setelah saya berurusan dengan Wang Chen, saya pribadi akan menghancurkannya. Berbicara tentang Kelin, mata Holy Lord dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan kepada Kelin. Namun, Kelin kehilangan kesempatan ini. Ini berarti Kelin tidak bisa hidup. Agaknya, Kelin sendiri seharusnya sudah sangat jelas tentang hal ini, bukan? Justru karena Kelin sangat jelas tentang hal ini sehingga meskipun dia cukup beruntung bisa lolos dari pengepungan, dia tidak berani kembali ke Gunung Sainte. Karena dia sangat jelas bahwa kembali ke Gunung Sainte adalah jalan menuju kematian. Dia sangat jelas bahwa tetap berada di medan perang adalah jalan menuju kematian. Oleh karena itu, meskipun Kelin telah mencapai puncak sembilan kali kultivasi ulang, dia harus menyerah pada jalan menuju Raja Ilahi Dao dan memilih untuk langsung menerobos ke tingkat Dewa Surgawi dan memasuki medan perang tertinggi. Namun, dia punya kekuatan untuk melakukannya. Semua ini hanya untuk menghindari pembantaian Holy Lord. Namun, apakah Kelin benar-benar mengira dia bisa melarikan diri? Holy Lord mencibir berulang kali. Namun, aku khawatir tuanku tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Kali ini, luka Kelin adalah yang paling serius. Dikatakan bahwa dia terluka parah dan diambang kematian ketika melarikan diri. Selain itu, dia mengaktifkan teknik Dewa Darah Hebat yang diwarisi tuanku, sehingga dia bisa keluar dari pengepungan. Setelah ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk pulih tanpa waktu beberapa tahun. Tempat seperti apa medan perang tertinggi itu. Dengan situasinya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan pasti. Haha, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Orang-orangmu akan membunuhnya, bukan. Cek cek cek. Garis keturunan Shuro sangat kuat. Namun, skema Kelin tidak bisa diremehkan. Kali ini, dia hanya bertemu dengan keluarga Wang. Jika dia bertemu lawan lain, Anda akan melihat pemandangan berbeda. Mendengar perkataan pria berpakaian hitam itu, Holy Lord memandang pria berpakaian hitam itu dengan penuh arti. Garis keturunan Shuro Jika Wang Chen dan yang lainnya ada di sini dan mendengar perkataan Holy Lord, mereka pasti akan terkejut. Pria berpakaian hitam ini sebenarnya adalah seseorang dari garis keturunan Shuro. Ini sungguh mengejutkan. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Kelin, biarkan dia menjalani kehidupan tercelah selama beberapa hari lagi. Saat Wang Chen terbunuh, dialah yang berikutnya. Apakah menurutnya medan perang tertinggi aman? Disitulah duniaku berada. Semangat kepahlawanan Holy Lord langsung tersulut. Kesuraman sebelumnya langsung hilang. Bajingan, sekelompok sampah. Sampah yang tidak berguna. Ketika pria berpakaian hitam itu benar-benar meninggalkan Allah, Holy Lord tidak bisa lagi menahan amarahnya. Pada saat ini, dia benar-benar mengungkap sisi jahatnya. Berdiri di Allah, Holy Lord membuat kekacauan. Meskipun amarahnya sepertinya telah ditekan sebelumnya, itu hanyalah sebuah tindakan di depan pria berpakaian hitam itu. Sekarang setelah pria berpakaian hitam itu pergi, Holy Lord tidak bisa lagi menekannya. Kekalahan tadi malam dalam pertempuran besar menjadi fondasi Gunung Sainte. Yang hilang darinya adalah kerja kerasnya selama jutaan tahun. Dia telah mengalami kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan menanggung penindasan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Rencananya akan berhasil, tetapi saat ini rencana itu hancur total. Memikirkan hal ini, seberapa marahkah Holy Lord? Orang hanya bisa membayangkan Wu King Sui, yang mulia Laut Selatan. Bagus. Sangat bagus. Aku tahu rencanamu. Huff. Kamu hanya memendam niat jahat. Apakah kamu mencoba menipu Wang Chen sekarang? Huff. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Dan Wang Chen, jangan mengira kamu telah menang. Bagaimana Anda tahu bahwa ancaman yang lebih besar telah terkubur di samping Anda? Yang mulia Laut Selatan, rencanamu seharusnya sudah dimulai, bukan. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Tidak. Aku akan memperhatikan rencanamu. Aku akan membuatmu bekerja untukku. Holy Lord sepertinya mengingat sesuatu ketika dia memikirkan Wu King Sui dan Yang mulia Laut Selatan. Sudah bertahun-tahun. He he, sebenarnya aku sangat menantikan hari itu. Jika saatnya tiba, kita akan bisa mengenang masa lalu, bukan? Namun, setelah amarahnya meredah, suasana hati pemimpin Sui tiba-tiba membaik saat dia bergumam sambil tersenyum. Meski matanya masih dingin, aura di sekitarnya perlahan menjadi tenang. Tiga hari terakhir, begitu saya mencapai keberhasilan kecil dalam menipu surga, istana ini tidak akan mampu lagi menghentikan saya. Wang Chen menginginkannya. Zan Xinjun, kamu juga akan mati. Kalian semua akan mati. Holy Lord menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan diam-diam merasakan aura di istana. Dia sepertinya berbicara dalam tidurnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman di wajahnya perlahan melebar dan akhirnya menjadi gila. Dia ingin istana ini tidak lagi bisa menghentikannya. Karena rencananya telah hancur total, dia memutuskan untuk menjadi lebih gila lagi kali ini. Kali ini, dia akan membiarkan semua orang melihat siapa yang memiliki keputusan akhir di langit ini. Dia akan membiarkan semua orang melihat betapa tidak pentingnya keluarga Wang. Dia akan membiarkan semua orang melihat betapa tidak berartinya Yu Qianqiu. Aliansi pembunuhan langit dan keluarga Wang. Semuanya akan dihancurkan. Dia akan membawa kejayaan tanpa akhir dan kembali ke dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Adapun medan perang ini, jika dia bisa membunuh Wang Chen, itu akan baik-baik saja. Terus. 3.199. Huh. Saat malam tiba, Wang Chen, yang sama sekali tidak menyadari keributan di dunia luar, menghela nafas lega di dunia Qianqun. Saya akhirnya pulih 70-80 persen. Merasakan situasinya saat ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Itu benar, setelah 10 hari penuh berkultivasi, luka Wang Chen pada dasarnya dianggap telah pulih. Suatu hari di dunia luar sama dengan 10 hari di dunia Qianqun. Jika bukan karena dunia Qianqun, Wang Chen pasti tidak akan bisa pulih begitu cepat ketika malam tiba. Dalam pertempuran ini, saya membunuh banyak orang dan memperoleh banyak keuntungan. Namun, penggunaan penciptaan langit dan bumi secara terus-menerus, pembantaian yang terus-menerus, beban yang saya tanggung terlalu besar. Kekuatan, masih sedikit kurang. Memikirkan pertempuran tadi malam, bahkan sekarang, Wang Chen masih bisa menghela nafas. Meski terlihat seperti pertarungan yang kuat, siapa yang bisa memahami seberapa besar penderitaan yang dialami Wang Chen dalam satu malam. Apalagi setelah terus-menerus menggunakan penciptaan langit dan bumi. Langkah kuat ini, selain menghasilkan banyak uang, juga merugikan Wang Chen. Dapat dikatakan bahwa setiap pelaksanaan penciptaan langit dan bumi hampir menguras tenaga Wang Chen. Entah itu primal keoski di tubuhnya, energi di dunia dan tian, atau energi mental Wang Chen. Setiap kali Wang Chen menggunakan penciptaan langit dan bumi, jiwanya akan menyusut dan darahnya akan mengering. Orang normal pasti tidak bisa menggunakan gerakan seperti itu. Bahkan jika itu adalah ahli seperti Kelin dan Li Xiong, mereka masih akan kehilangan nyawa jika melakukan gerakan ini. Hanya Wang Chen, yang mengandalkan kidarahnya yang kental dan dunia dan tian yang kuat, yang mampu menanggungnya. Tentu saja, star tempering bodi secara alami memainkan peran penting. Namun, meski begitu, penggunaan penciptaan langit dan bumi dua kali berturut-turut telah mendorong Wang Chen hingga batas kemampuannya. Jika bukan karena bantuan dunia kian kun, pil gui yuan, dan obat suci, Wang Chen tidak akan mampu menanggungnya. Pada akhirnya, Wang Chen bahkan meminjam darah raja pengobatan. Tidak sulit membayangkan seberapa besar penderitaan yang dialami Wang Chen dibalik kejayaannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Karena itu, Wang Chen tinggal di dunia langit dan bumi selama sepuluh hari sebelum dia pulih. Namun, kami mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mampu menembus penghalang tahap awal dari delapan budidaya ulang sekaligus. Dia telah mencapai tahap tengah dari delapan budidaya ulang. Kekuatan tempur saya saat ini sebanding dengan ahli tahap akhir yang telah menjalani sembilan budidaya ulang. Jika saya menggunakan formasi arhat dan menggunakan teknik Big Bang, bahkan seseorang yang telah dikultivasi ulang sembilan kalipun mungkin akan mati di depan saya. Setelah menghela nafas, Wang Chen tersenyum cerah. Itu benar. Dalam pertempuran besar ini, meskipun Wang Chen hampir sepenuhnya kelelahan, dalam kehidupan dan kematian seperti ini, Wang Chen menstimulasi potensinya dan menerobos dalam sekali jalan. Kekuatan tempur yang sebanding dengan ahli tahap akhir yang telah menjalani sembilan budidaya ulang. Betapa menariknya ini. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jika dia berusaha sekuat tenaga, jumlah orang yang dapat mengancam Wang Chen di dunia ini dapat dihitung dengan satu tangan. Faktanya, Wang Chen yakin dia bisa melawan Kelin. Memikirkan hal ini, darah Wang Chen mendidih. Kamu akhirnya pulih. Saat Wang Chen menghela nafas, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Beberapa sosok dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Kakak laki-laki. Melihat angka-angka ini, Wang Chen langsung tersenyum. Wang Yan, Kuang Ren, Pedang Pemecah Langit, Jiang Chen Yuan. Itu adalah orang-orang ini. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran ini, keluarga Wang juga telah membayar mahal. Entah itu Wang Yan, Jiang Chen Yuan, atau yang lainnya, mereka semua menderita luka serius. Merupakan keajaiban bahwa mereka mampu bertahan dalam pertempuran antara ribuan orang dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Cedera secara alami tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Wang Chen juga membawa orang-orang ini ke dunia kosmos untuk memulihkan luka-luka mereka. Dengan budidaya tertutup sebelumnya di dunia kosmos, Wang Chen tidak perlu lagi menyembunyikan masalah dunia kosmos dari orang-orang ini. Dibandingkan dengan Wang Chen, meskipun luka orang-orang ini terlihat serius, mereka masih jauh lebih baik daripada luka Wang Chen. Oleh karena itu, sebelum Wang Chen pulih, orang-orang ini semuanya telah pulih. Melihat penampilan semua orang yang bersemangat, suasana hati Wang Chen secara alami sedang baik. Kalian semua sudah membaik. Ketika Wang Chen melihat lebih dekat, matanya semakin melebar. Setelah pertempuran, selama pemulihan ini, Wang Chen benar-benar menemukan bahwa aura semua orang telah meningkat. He he, tentu saja sudah membaik. He he, kakak, pertarungan ini telah memungkinkan kita menembus batas kemampuan kita. Melihat Wang Chen dapat melihat peningkatan kekuatan mereka, Ku Wang Ren langsung tertawa. Tidak hanya Wang Chen, tetapi Jiang Chen Yuan dan yang lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka. Belum lama ini sejak budidaya tertutup terakhir. Pertarungan kali ini bisa dikatakan telah memungkinkan semua orang untuk menembus batas kemampuannya lagi. Pertarungan kali ini bisa dikatakan telah memungkinkan semua orang untuk menembus batas kemampuannya lagi. Di bawah Perang Suci, seberapa besar tekanannya. Berlama-lama diambang kematian, terus-menerus merangsang potensi mereka, di garis antara hidup dan mati, ketika mereka dilahirkan kembali, masing-masing dari mereka telah mencapai terobosan. Tentu saja ini adalah sesuatu yang membuat mereka lebih bahagia. Bagus, sangat bagus. Mendengar perkataan semua orang, Wang Chen juga tertawa. Kaka, kekuatanmu. Apalagi saat Wang Chen melihat Wang Yan, matanya membelalak. Untuk sesaat, Wang Chen tidak bisa melihat kekuatan Wang Yan. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen kaget. Perlu dicatat bahwa Wang Chen juga mendapatkan sesuatu setelah pulih dari pertempuran ini. Kekuatan tempur Wang Chen telah memasuki tahap akhir dari sembilan budidaya ulang. Adapun kekuatan Wang Chen sendiri, dia juga secara resmi masuk ke dalam jajaran delapan budidaya ulang. Meski begitu, masih sulit untuk melihat kekuatan Wang Yan. Apa maksudnya ini? Wang Chen tahu betul. Mungkinkah kekuatan Wang Yan telah melampaui dirinya? Bagaimana mungkin? Meskipun dia tahu bahwa bakat Wang Yan luar biasa, bahkan lebih kuat dari miliknya. Ketika dia masih muda, Wang Yan tidak ada duanya di kerajaan Tian Feng. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipilih oleh sekte api berkobar saat itu? Bagaimana dia bisa dipilih oleh Dongfang Niu Hao yang bangga dan dianggap sebagai satu-satunya penerusnya? Saat itu, kekuatan Wang Yan tidak terduga. Wang Chen tidak pernah tahu seberapa kuat Wang Yan saat itu. Namun, yang bisa dipastikan oleh Wang Chen adalah ketika Wang Chen berada di Beijing, Wang Yan sudah tak terkalahkan di Beijing. Setelah itu, Wang Yan langsung memasuki Gunung Sainte dan dianggap sebagai orang yang harus dibina. Semua ini cukup untuk membuktikan bakat Wang Yan. Bagaimana dengan Wang Chen saat itu? Wang Chen bukan siapa-siapa. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memiliki garis darah bela diri ilahi, bakat Wang Chen tidak akan sebanding dengan Wang Yan. Bahkan dengan keturunan bela diri ilahi, bakat Wang Chen belum tentu lebih kuat dari Wang Yan. Wang Chen tidak terkejut karena Wang Yan kuat. Namun, kali ini, kekuatan Wang Yan begitu kuat sehingga Wang Chen tidak bisa melihatnya. Hal ini membuat Wang Chen bingung. Tidak peduli seberapa kuat bakat Wang Yan, mustahil baginya untuk naik ke level ini. Orang harus tahu bahwa dia baru melakukan budidaya ulang delapan kali. Terlepas dari bakat luar biasa Wang Chen, berapa banyak pertemuan kebetulan yang dia alami selama ini. Hal-hal kuat inilah yang membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan lagi dan lagi. Meski begitu, dia sebenarnya ditinggalkan oleh Wang Yan. Bagaimana Wang Chen bisa mempercayai ini? Saat ini, Wang Chen tercengang. Kekuatan saudara Wang Yan, seberapa tinggi pencapaiannya. Belum lagi Wang Chen, bahkan Jiang Chen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Jika ada seseorang di keluarga Wang yang paling diyakini oleh Jiang Chen, itu mungkin bukan Wang Chen, tapi Wang Yan. Faktanya, bagi banyak orang, seberapa tinggi posisi Wang Yan dalam keluarga Wang. Adapun Wang Yan, orang-orang ini mengaguminya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebelumnya, Jiang Chen dan yang lainnya sangat bingung dengan kekuatan Wang Yan. Sekarang Wang Chen menanyakan pertanyaan ini, Jiang Chen dan yang lainnya tentu saja penasaran. Semua orang menatap Wang Yan dengan mata terbuka lebar. Ketinggian seperti apa yang telah dicapai kekuatannya? Memikirkan hal ini, semua orang pasti bingung. Kekuatan saya, dibudidayakan kembali delapan kali. Mendengar pertanyaan Wang Chen dan merasakan mata semua orang tertuju padanya, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kemudian, dia melihat lengan kanannya dan menambahkan, dalam pertempuran ini, saya mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Lengan ini dianggap telah diaktifkan lebih lanjut. Saya bisa merasakan energi yang terkandung di lengan ini. Ketika saya pulih, saya merasa lengan ini adalah dunia, berisi alam semesta dan daul langit dan bumi. Ini memiliki misteri yang tak ada habisnya. Saat energi dirangsang, saya berhasil menembus ambang batas budidaya ulang delapan kali dan melangkah ke puncak tahap awal budidaya ulang delapan kali. Pada saat yang sama, saya memahami beberapa misteri di lengan ini, dan saya berhasil menyembunyikan aura saya. Itu sebabnya kamu tidak bisa merasakan kekuatanku. Melihat lengannya, Wang Yan berkata sambil tersenyum. Bahkan ada sedikit tatapan rumit di matanya. Wang Yan sangat terkejut dengan lengan ini. Saat memasuki dunia misterius itu, Wang Yan merasa seperti melihat pertempuran hebat di zaman kuno. Itu adalah pertempuran yang sebanding dengan perang dewa dan iblis. Namun, lawan dari pertempuran tersebut bukanlah ras manusia, ras iblis, atau ras binatang. Protagonis dari pertempuran ini adalah ras yang sangat kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Shuro. Saat itu, dua kata ini tercermin di benak Wang Yan. Wang Yan bisa merasakan aura tirani yang muncul dari lengan ini pada saat itu. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar lengan ini adalah lengan Shuro yang kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa lengan Wang Yan bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Faktanya, Wang Yan tidak hanya meningkatkan kekuatannya kali ini. Dia juga memahami kemampuan ilahi yang sangat kuat dari lengan ini. Sekarang, bahkan Wang Yan sendiri tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Namun, apa yang Wang Yan yakini adalah bahwa meskipun kekuatannya hanya berada di puncak tahap awal yang dikultifasikan kembali sebanyak delapan kali, kekuatan tempurnya pasti sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Faktanya, jika lengan ini benar-benar meletus dan menunjukkan seluruh kekuatannya, mungkin Wang Yan bisa memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Saat ini, tubuh Wang Yan dipenuhi dengan kekuatan. Itu juga karena suasana hati Wang Yan sedang baik saat ini. Namun, dia juga khawatir. Apakah lengan ini merupakan berkah atau kutukan? Wang Yan bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. 3.200. Delapan budidaya ulang di puncak tahap awal. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen tercengang, lalu dia bergumam sambil berpikir. Dibandingkan dengan dia, Wang Yan tidak lagi kalah. Melihat lengan Wang Yan, ekspresi rumit melintas di wajah Wang Chen, dan bahkan ada sedikit kekhawatiran. Lengan macam apa itu? Bagaimana hal itu bisa membuat Wang Yan melonjak sedemikian rupa? Terlalu banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Siapakah sosok maha kuasa di masa lalu yang memiliki kekuatan magis seperti itu? Hanya satu lengan saja sudah sangat menggemparkan. Sulit membayangkan betapa seniornya itu menentang surga ketika dia masih hidup. Orang seperti itu sebenarnya tidak meninggalkan catatan apapun dalam sungai panjang sejarah. Apakah hal itu sengaja diabaikan? Atau mungkinkah jumlah ahli sebanyak jumlah bulu lembu di masa lalu? Yang terakhir ini sangat tidak mungkin. Lagi pula, Dewa Langit di bawah Dewa Sejati dan Iblis Besar di bawah Dewa dan Iblis semuanya terkenal. Namun, Wang Chen yakin orang-orang itu belum mencapai ketinggian seperti itu. Orang-orang itu sudah menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, kemungkinan pemilik lengan ini sengaja diabaikan oleh sejarah semakin tinggi. Namun, mengapa hal ini sengaja diabaikan? Apa yang coba disembunyikan oleh sejarah? Wang Chen merasakan sedikit tekanan. Delapan budidaya kembali. Cek cek cek. Kekuatan tempurnya dan budidaya ulang, kan? Dibandingkan dengan kekhawatiran Wang Chen, Jiang Chen Yuan tercengang setelah mendengar kata-kata Wang Yan. Melihat keterampilan Wang Yan, bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri pada saat ini. Lengan Wang Yan diperoleh secara kebetulan di alam Iblis. Peluang besar dan nasib baik macam apa ini? Mengapa saya tidak mempunyai kesempatan seperti itu? Bagaimana mungkin aku tidak iri? Lihatlah Wang Chen. Kedua bersaudara, Wang Yan dan Wang Chen, diberkati oleh surga. Tidak hanya Jiang Chen Yuan, Mat Man dan yang lainnya juga melihat lengan Wang Yan dengan iri. Jika bisa, mereka tidak akan segan-segan memperjuangkannya, bukan? Sayangnya, pihak lainnya adalah Wang Yan. Sayangnya, mereka berteman. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menekan rasa iri dan keinginan di dalam hati mereka. Baiklah, sudah waktunya untuk keluar. Entah apa yang terjadi di dunia luar hanya dalam satu hari. Sementara semua orang saling bertukar pandang, Wang Chen menyelap pemikiran mereka. Dari fajar hingga tengah malam, hampir satu hari telah berlalu. Betapa gilanya hari itu di dunia luar. Wang Chen bisa membayangkannya. Seluruh medan perang mungkin sedang gempar sekarang. Siapa yang tahu badai macam apa yang melanda dunia ini? Keluarga Wang pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Faktanya, tidak diketahui berapa banyak arus bawah yang melonjak. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Terlebih lagi, masih ada aliansi pembunuhan surga yang harus diawaspadai. Terlalu banyak hal yang harus dihadapi di dunia luar. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat ingin kembali ke rumah. Ya, saatnya untuk kembali. Saat kami masuk, pertempuran di luar sepertinya telah berakhir. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kelin, Li Xiong, dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk pergi dan melihat-lihat. Saya khawatir Sun Yifan dan Yosin yang tidak akan mampu menangani seluruh situasi. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menghentikan pikiran mereka dan ekspresi mereka menjadi serius. Semua orang tahu seperti apa situasi di dunia luar. Karena itu, hati semua orang berdebar-debar. Masih banyak hal yang menunggu untuk mereka tangani. Semakin dekat mereka dengan kesuksesan, mereka menjadi semakin berhati-hati. Inilah perbedaan terbesar antara orang pintar dan orang bodoh. Jika orang bodoh itu sangat puas, mereka akan sangat puas. Rasa berpuas diri seperti itu bisa membawa mereka ke dalam krisis yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, dibawah kepemimpinan Wang Chen, kelompok itu keluar dari dunia Qiangkun. Aku khawatir malam ini tidak akan damai. Di rumah keluarga Wang di kota Hong, Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap langit malam di ruang kerjanya. Menyipitkan matanya, pikiran Sun Yifan dipenuhi dengan pikiran di malam yang sunyi. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang gelisah. Saat berita kekalahan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga menyebar, siapa yang tahu gelombang besar seperti apa yang akan terjadi di medan perang. Perang suci ini ditakdirkan untuk mengubah langit medan perang. Kemenangan keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance hanyalah permulaan. Dengan datangnya era baru, akan selalu ada gelombang besar dan perombakan kartu. Semua ini akan menyebar ke setiap sudut medan perang. Siapa yang tahu berapa banyak pembantaian dan pembantaian yang akan terjadi malam ini. Sun Yifan yakin bahwa di medan perang ini akan terjadi pembunuhan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua ini kemungkinan besar akan mempengaruhi kepentingan keluarga Wang di masa depan. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak khawatir? Aku khawatir Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Saat ini, yang tersisa hanyalah dua orang tua itu. Hanya mereka yang bisa mengancam keluarga Wang saya. Apa yang akan mereka lakukan? Saya khawatir tidak akan ada banyak waktu sebelum kedua orang tua itu keluar dari pengasingan, bukan? Aliansi pembunuhan surga juga harus mulai merencanakan. Setelah sekian lama, Sun Yifan mengusap keningnya dan menghela nafas. Tuhan, kepala keluarga telah kembali. Dan saat Sun Yifan menghela nafas, seorang penjaga bayangan diam-diam muncul di ruang kerja dan melapor ke Sun Yifan. Di mana kepala keluarga mendengar berita kembalinya Wang Chen, mata Sun Yifan berbinar saat dia buru-buru bertanya. Wang Chen menghilang selama sehari penuh. Pada hari ini, Sun Yifan babak belur. Bisa dibilang Sun Yifan tidak memejamkan mata selama dua hari penuh. Sejak awal pertempuran dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, Sun Yifan berada dalam kondisi kecemasan yang tinggi. Kemudian, pertempuran pun meletus. Setelah pertempuran berakhir, Sun Yifan dengan cepat terjun untuk menghadapi akibat dari pertempuran tersebut. Meskipun Sun Yifan memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak bisa menahan rasa lelahnya. Untung saja ada bantuan Yosin Yan dan Black Robe. Kalau tidak, Sun Yifan tidak akan mampu bertahan sendirian. Meski begitu, Sun Yifan masih harus menunggu kembalinya Wang Chen untuk mengambil keputusan. Sekarang, Wang Chen telah kembali. Sun Yifan tentu saja sangat bersemangat. Dalam perjalanan ke ruang belajar, mereka akan segera tiba bersama Tuan Wang Yan, Kuang Ren, dan yang lainnya. Kata penjaga bayangan itu. Kalau begitu, mari kita tunggu. Mendengar kata-kata penjaga bayangan, Sun Yifan mengungkapkan sedikit senyuman. Sun Yifan tidak perlu menunggu terlalu lama. Segera, Wang Chen muncul di hadapan Sun Yifan. Kepala keluarga. Melihat Wang Chen memasuki ruang kerja, Sun Yifan buru-buru memberi hormat. Bagaimana situasinya? Mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen langsung pergi ke kursi berlengan di depan ruang kerja dan duduk sambil bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Tidak hanya Wang Chen, Wang Yan, Kuang Ren, Duan Tian Ren, Yen Seng Yueh, dan lainnya juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Situasinya tidak terlalu bagus. Meskipun kami memenangkan pertarungan tadi malam, kami juga membayar mahal. Dalam pertempuran tadi malam, aliansi keluarga Wang saya kehilangan lebih dari 300 orang. Di antara mereka, kerugian sekolah Sing Chen adalah yang terbesar. Kami kehilangan lebih dari 60 orang. Keluarga Wang saya hanya kehilangan sekitar 20 orang. Sisanya adalah 4 keluarga besar, 4 tempat suci, klan iblis, keluarga Zan, dan keluarga Tinta Phoenix. Sun Yifan Siget. Lebih dari 300 orang tewas. Ini adalah harga yang harus dibayar setelah pertempuran hebat. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini adalah anggota inti dari berbagai vaksi. Mereka semua adalah elit dari keluarga dan vaksi besar. Vaksi seperti itu sudah cukup untuk meratakan aliansi sembilan kota di masa lalu. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang telah dibudidayakan kembali sembilan kali dan delapan kali telah jatuh. Sun Yifan terus menambahkan. Terkesiap. Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Lebih dari 300 orang. Bahkan ada orang yang telah berkultivasi kembali sembilan kali dan delapan kali terjatuh. Ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Harga kerugian seperti itu tidaklah kecil. Dapat dikatakan sepertiga kekuatan aliansi keluarga Wang telah hilang. Setidaknya, itu adalah sepertiga dari kekuatan aliansi keluarga Wang, bahkan mungkin lebih. Memikirkan hal ini, bahkan ekspresi Wang Chen berubah menjadi serius. Bagaimana dengan lukanya? Wang Chen terus bertanya. Ratusan orang terluka, lusinan di antaranya memerlukan waktu untuk pulih, tetapi sisanya baik-baik saja. Sun Yifan berkata dengan serius. Berapa kekuatan tempur yang kita miliki sekarang? Wang Chen terus bertanya. Ini juga merupakan hal yang paling penting. Jika mereka sangat terguncang karena pertempuran ini, seseorang dengan motif tersembunyi mungkin akan mengambil keuntungan dari ini. Wang Chen harus waspada terhadap hal ini. Untung, kami tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan terbaik kami. Sekarang, kami baik-baik saja. Dengan kekuatan tempur kita saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh medan perang yang dapat menjatuhkan kita saat ini. Tidak ada yang bisa menyentuh kota Hong. Mendengar kekhawatiran Wang Chen, Sun Yifan tertawa. Dalam hal ini, dia yakin. Kekalahan aliansi keluarga Wang kali ini terdengar mengerikan. Namun, kebanyakan dari mereka adalah pakar terkemuka. Sun Yifan tahu bahwa ahli terkemuka sejati seperti Wang Chen, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San, dan keluarga tinta Phoenix masih hidup. Dengan keberadaan orang-orang ini, fondasi aliansi keluarga Wang tidak akan terguncang. Karena Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menderita kerugian besar dan hampir hancur, tidak ada seorang pun di seluruh medan perang yang dapat mengancam keluarga Wang. Kecuali jika kedua orang tua itu berhasil masuk ke kota Hong malam ini. Ini bisa menjadi pukulan besar bagi aliansi keluarga Wang. Namun, dari situasi saat ini, dari informasi yang dikirimkan Sun Yifan ke pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte, kedua orang tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda tindakan apapun. Oleh karena itu, kota Hong adalah blok yang kokoh. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Itu bagus. Kata-kata Sun Yifan menenangkan pikiran Wang Chen. Bagaimana kabar Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, dan aliansi pembunuhan surga? Karena tidak ada masalah besar di pihaknya, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Dalam pertempuran ini, kerugian keluarga Wang sangat mengerikan. Namun, kita harus tahu pertempuran macam apa itu. Dibandingkan dengan penghancuran total Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, 300 orang dari keluarga Wang tampak sangat banyak. Namun, Wang Chen tahu bahwa ini adalah hasil terbaik. Sekarang, Wang Chen lebih mengkhawatirkan situasi musuh.